Selamat siang, salam sejahtera semua. Shalom, om swasya, sekolah namun budaya, salam kebahagiaan. Nah, teman-teman kabarnya bagaimana nih? Semoga teman-teman sehat semua ya. Apalagi sekarang, keseluruhannya kan masih kuliah online atau sekolah online ya. Mungkin yang sekolah bisa masuk mungkin satu minggu berapa kali aja ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Kak Kurnia Indah Permatasari selalu kontrol komunitas muda inspiratif dan Kak Delvi dari Emina. Lalu yang terkait dengan teman-teman peserta beauty class pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk menjadi kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Baik. Sebelum memulai acara nih, kita belum kenalan ya teman-teman. Nah, kenalkan. Nama saya Desindor Afifa. Saya yang akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, nantinya pada saat beauty class mulai, nah peserta atau teman-teman yang ingin bertanya bisa banget nih. Bisa bertanya lewat kolom chat yang sudah disediakan di Zoom itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung bertanya lewat kolom chat tersebut. Nanti pasti langsung, insya Allah, langsung dijawab sama Kak Delvi. Nah, selanjutnya yaitu untuk link feedback. Nanti akan dibagikan di akhir acara lewat kolom chat ya teman-teman. Nah, teman-teman juga sekarang on cam dong. Ayo yang belum on cam, on cam dulu. Ayo, jangan lupa juga untuk siapkan alat tempur karena sebentar lagi acara akan dimulai. Ayo, keluarkan dulu nih alat tempurnya. Ada bedak, lipstick, eyeliner, terus mascara, banyak banget lah pokok ya. Ayo, keluarin dulu sudah siap atau belum nih teman-teman. Nah, sebelum dimulai nih kalau boleh tahu teman-teman ini ada yang masih sekolah atau sudah kuliah atau kerja nih. Boleh yuk dijawab di kolom chat terlebih dahulu yuk. Kuliah, 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 ada yang masih sekolah? Sekolah, nah, IRT, kuliah, umum, sekolah. Wah, berarti kita bersama-sama saat ini nih di beauty class bareng Emina kali ini dari berbagai macam kalangan ya teman-teman. Lagi kakak N. Wah, lagi kakak N. Ikut beauty class, bagus banget nih kak. Sapa tahu ada yang nyantol ya kak ya. Nah, jadi teman-teman sudah siap belum nih? Apa sudah disiapin nih? Make up-nya, bedaknya, nah, kuliah kak. Wah, bisa banget nih. Bagi teman-teman yang kuliah atau masih sekolah atau lagi kerja pun dan lagi yang kakak N bisa banget kita mengasah kemampuan make up kita dengan kak Delphi nanti ya teman-teman. Nah, sebelum memulai acara ikuti nih, mari kita sambut kak Delphi yuk. Selamat pagi, selamat siang kak Delphi. Oke, halo, selamat siang kak Delphi. Wah, aku senang banget nih ya. Walaupun kita ketemunya via online ya kak Desi ya, tapi aku bener-bener senang banget bisa ketemu teman-teman dari community today Indonesia. Wah, emang padahal cantik-cantik banget ya kak Desi ya dasarnya ya. Aku senang banget nih, udah banyak banget ya pesertanya. Dan kita tuh bener-bener semuanya ada di sini nih. Dari ibu rumah tangga, tadi yang kuliah, terus dari kalian yang masih sekolah dan yang kuliah juga ya. Wah, sebelumnya aku mau perkenalkan dulu kali ya kak Desi ya. Ya, silahkan kak. Perkenalkan dulu. Halo, selamat siang. Teman-teman semua perkenalkan. Nama aku Delphi. Di sini aku sebagai Emina Promotion. Cuman nanti di sini aku bakal namenin teman-teman juga ya di acara Bukti Kelas hari ini. Dan aku nggak sendiri ya nih teman-teman. Aku di sini bareng sama teman aku namanya kak Putri. Mungkin boleh disapa kak Putri dulu kali ya kak Desi ya. Halo kak Putri. Halo kak Putri. Halo semuanya. Salam kenal. Aku Emina Promotion dari DKI Jakarta. Hari ini bareng berdua sama kak Delphi. Akan mengadakan putih kelas hari ini bareng teman-teman semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Oh iya kak. Kalau boleh tahu kata ini bakal ada hadiahnya nih kak. Nah hadiahnya untuk siapa nih kak? Kalau boleh tahu. Jadi biar lebih senangat nih para teman-teman semua. Maaf kak Delphi belum di unmute dulu nih ya. Oke oke aku lupa sampai lupa unmute ya. Samping aku semangatnya. Samping semangatnya kak Delphi. Mau bagi-bagi hadiah juga nih. Oke jadi nanti di beauty kelas hari ini kita akan ada best make up nih teman-teman. Jadi buat teman-teman make up-nya mungkin yang baru belajar atau yang merasa udah profesional nih make up-nya. Nah teman-teman bisa banget nih diajarin teman-teman yang lainnya untuk supaya make up-nya jauh lebih bagus. Atau teman-teman juga bisa nih ngeliatin tutorial dari kak Putri. Seperti itu. Nah kak Desi ngomong-ngomong disini kan banyaknya lebih ke familiara ini lebih banyak anak sekolah dan kuliah ya. Lebih kayak masih pelajar. Gitu ya kak Desi ya. Oke mungkin untuk tema hari ini kita akan bertema untuk gimana sih caranya kita bisa dapetin look yang cantik saat kita pengen online kelas. Atau belokan yang udah offline nih bisa kembali lagi datang ke kampus atau ke sekolah dengan make up yang natural. Tapi looknya tuh bener-bener bagus banget. Jadi lebih kayak mahasiswa loh kali ya kak Desi ya. Iya betul banget kak. Oke mungkin kita lanjut langsung mulai aja kalau masih ada yang membahas aja kak Desi. Boleh kak boleh langsung mulai. Kita tempur saja sekarang. Oke nah jadi buat temen-temen nih yang udah ramai sekali ya. Nah yang belum on cam aku boleh dong minta buat on cam dulu nih biar kita lebih seru. Pagi nih buat beauty kelas hari ini. Biar aku juga bisa lihat nih temen-temen yang cantik banget nih wajahnya. Wah aku pengen sapa-sapa dulu kali ya sebelum mulai ya kak Desi ya. Boleh banget. Yuk temen-temen on cam yuk. Kak Cantika nih halo kak Cantika. Halo kak Cantika. Halo kak Cantika kalau liat itu day brown-nya udah bagus banget ya. Banyak make up make up juga nih kak Cantika. Udah disiapin belum nih kak Cantika peralatan untuk kita beauty kelas? Iya kak. Wah temen-temen yang lain juga disiapin dulu ya yang belum ambil make up yuk segera diambil make upnya. Atau buat temen-temen nih yang mau bersih-bersih dulu aku kasih waktu untuk bersih-bersih. Bersihin wajahnya dulu terus tangannya supaya steril ya temen-temen ya. Jadi sebelum kita make up dipastikan tangan itu harus bersih dan steril. Jadi supaya wajah kita itu tidak mudah berjerawat atau bahkan sensitif jadinya. Seperti itu. Yuk buat temen-temen yang mau bersih-bersih dulu boleh banget aku persilahkan. Atau udah semua nih? Udah dipersiapkan semua nih? Sepertinya udah siap semua nih kak. Kalau dilihat-lihat. Wih rigi banget ya kak. Mungkin udah siap semua ya. Langsung kita mulai aja ya dengan tema mahasiswa kak putri silahkan. Oke kita mulai ya temen-temen semuanya di tiga sari ini. Kebetulan wajah aku nih abis kena debu dan kotoran dari luar. Nah sebelum make up aku akan skimkeran dulu nih temen-temen. Simple aja sih. Yang pertama aku pake Emina Bloodstuff Face Miss Larnwater. Ini dia fungsinya ini untuk mencerahkan dan untuk mengangkat kotoran berlebih. Karena sebelum make up kita harus dalam keadaan bersih. Jadi kita pake simis laruatannya dulu ya temen-temen. Yuk kalau yang belum skinperan boleh banget yuk skinperan bareng aku ya. Karena skin prep itu penting temen-temen. Jadi untuk mengangkat kotoran agar tuh wajahnya bersih dan make upnya juga jauh lebih tahan lama dan lebih nempel nih temen-temen. Aku boleh liat yang lainnya. Yang udah mulai skinperan atau bersihin wajahnya. Wah ada yang lagi cuci buka juga. Ada yang pake Miss Larnwater. Wih mantap. Boleh ditunjukin temen-temen lagi pake produk apa? Miss Larnwater yang mana? Yuk coba ditunjukin. Tuh padahal aku cuma aktivitas sebentar banget ya guys. Liat kotorannya. Mantul deh. Jadi bener-bener keangkat semua pake si mini emina yang ajaib ini. Mantap. Bener banget ya Kak Putri ya. Jadi dari break staff install water ini temen-temen. Dia tuh ada dua ukuran nih temen-temen. Ada yang mini ukuran 50 mili dan ada yang 100 mili. Jadi kalau kalian butuh yang travel size atau buat lebih muda dibawa kemana-mana. Kalian mungkin bisa menggunakan yang 50 mili ini. Dia sudah ada kandungan extra summer pump pastinya. Dan sudah ada kandungan nickel rice. Jadi bisa mencerahkan. Seperti itu ya. Untuk rasanya juga gimana nih setelah penggunaan break staff install water nih Kak Putri? Untuk hasilnya sih jujur banget tadi ya Kak, Kak Delphi. Aku udah bersihin pake kapas. Cuma satu kali sepaja udah langsung keangkat sama kotorannya. Aku bener-bener gak pake makeup. Walaupun gak pake makeup kita tetep harus ngebersihin wajah. Double cleansing ya guys. Jangan lupa. Harus dicatat. Oke. Berhubung aku sebenernya tadi udah cuci muka. Jadi aku langsung pake face toner ya guys. Pertama, face tonernya itu bisa digunakan pake tangan. Langsung dituang ke tangan. Atau lebih simpelnya lagi sebenernya ke tangan sih. Tapi bisa juga kakak-kapas ya teman-teman. Biar lebih hemat kali ya kita pake tangan. Oh iya by the way. Aku pakenya ini besa face toner. Tetap seri besa juga untuk mencerahkan. Karena wajah aku seperti yang kalian lihat. Bare face-nya lumayan agak kusam ya guys. Jadi oke. Jadi kita pake dulu ya. Emina bebas toner ini sudah mengandung sama. Jadi satu serum ekstrak juga. Fungsinya untuk mencerahkan. Dan bagusnya lagi. Jadi udah 0% alkohol. Jadi aman banget untuk yang kulitah sensitif. Wah. Bagus banget ya Kak Putri ya. Jadi buat teman-teman nih yang. Apa sih fungsi dari Summer Plum Ekstra itu. Buat teman-teman yang mau tahu. Summer Plum Ekstra itu punya lima fungsi ya teman-teman ya. Bisa untuk mencerahkan secara alami. Terus dia bisa untuk mengambilkan. Sudah ada antioksiden. Sudah ada anti-pautan. Serta dapat menyamarkan moda bekas jerawat. Nah kalau kalian mau menggunakan tangan. Seperti Kak Putri. Harus dipastikan tangan kalian itu steril. Tapi untuk lebih baiknya. Kalian bisa menggunakan kapas. Seperti itu. Betul. Jadi tangan aku udah pake sanitizer ya guys. Jadi jangan lupa. Pastiin juga tangannya harus tetap steril. Oke. Oke. Karena di masa pandemi ini ya Kak Putri ya. Kalaupun kita di rumah aja. Pastinya wajah kita itu terkena paparan matahari juga. Atau debu juga ya Kak Putri ya. Makanya. Betul. Padahal kalau kita lagi di rumah aja. Nggak terasa nih pas kita bersih wadah kita. Menggunakan misal water. Itu tuh bener-bener kotor si kapasnya. Betul banget. Nah. Untuk selanjutnya. Setelah pake toner. Karena udah meresap juga. Aku bakalan pake si mini gemes ini. Kemasan terbaru. Oh sorry. Bukan kemasan sih. Tapi lebih ke mini size dari Emina Best Ape Serum nih guys. Kelihatan nggak ya? Biar ala-ala bikin vlogger gitu. Nah. Kayak gini. Nah. Fungsinya sama. Untuk mencerahkan. Ratakan warna kulit. Terus untuk menghilangkan noda-noda bakas jerawat. Jadi. Ini dia. Fungsinya bagus banget. Oh ya. Satu lagi. Dia ini. Sudah 0% alkohol. Dan. No bad fragrance. Jadi. Nggak ada fragrance-nya sama sekali. Gitu teman-teman. Bagus banget ya. Dan teman-teman. Untuk Brextel Serum ini. Dia itu ada dua ukuran ya teman-teman ya. Ada yang 30 mili. Dan ada yang 7,5 mili. Nah. Kalau yang 7,5 mili ini. Ini aku saranin buat teman-teman nih. Yang suka. Misalnya nggak terlalu suka make up. Atau lebih suka yang natural look aja nih. Nah. Teman-teman bisa kantongin aja nih. Si Brextel Serum yang 7,5 mili ini. Karena dia bener-bener travel size banget. Bahkan aku pun. Kalau misalnya ngerasa. Aku pergi yang jauh nih ya teman-teman ya. Terus aku merasa. Make up aku itu udah kayak. Nggak enak nih. Di wajah. Nah. Aku bisa hapus make up aku. Lalu aku menggunakan. Cukup Brextel Serum. Dan. Micellar Water. Nah. Itu. Bisa membuat wajah aku. Be glowing. Dan. Cerah. Oh ya. Buat teman-teman nih. Yang mau tanya-tanya. Teman-teman boleh loh. Tanya-tanya di kolom chat. Jadi selama. Berjalannya. Tutorial make up. For daring ini. Teman-teman bisa tanya-tanya nih. Mengenai jenis kulit. Atau mengenai make up. Make up. Seperti itu. Oke. Kak Putri mungkin dianut kali ya. Oh iya. Lupa. Sorry guys. Oke. Jangan lupa. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya. Boleh banget langsung. Dicet aja di kolom chat. Atau. Langsung dianut aja. Atau udah siangnya ya guys. Oke. Oke. Kira-kira Kak Putri. Udah nggak sih? Step-step penggunaan. Break stuff. Fenset. Kalau untuk triknya sendiri. Kalau aku sih. Jangan. Kena kulit wajah langsung ya. Kalau misalnya. Pemakaian serum. Mau ada yang pipetnya. Ataupun ya seperti ini nih. Yang pernah kecil dari Emina. Jadi lo jangan langsung kena kulit. Gitu Kak. Terus. Bener. Untuk penggunaannya. Bisa langsung ditap-tap aja. Jadi lebih cepat merasa Kak. Kulit juga sih Kak. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Bener banget teman-teman. Jadi kalau untuk penggunaan serum itu. Lebih baik. Ditaruh dulu di tangan. Yang sudah steril. Setelah itu teman-teman bisa. Baru aplikasikan ke wajah. Oke. Sekarang kita lanjut. Ke pelembapnya. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Dari seri Brake Stuff. Seri ini. Ini. Yang mudah menyerah. Bener banget gak Kak. Apotri. Bener banget Kak Delphi. Kalau dari seri EGNM. Cepet banget ngeresaknya. Nah. Bener banget teman-teman. Jadi kalau dari Brake Stuff. V-SERUM ini. Dia tuh benar-benar langsung meresak. Dan ngebuang. Ngebuat wajah kalian itu. Terasa lebih kering malah. Terasa lebih lembab. Dan segar. Serta sehat juga teman-teman. Seperti itu. Jadi. Kalau untuk pemakaian serum Brake Stuff. Mungkin kalian bisa. Rasain sendiri ya. Kayak. Paling kan. Kalau aku pribadi. Itu satu dua menit pun. Dia langsung meresak. Dan setelah itu. Aku bisa lanjut. Pakai. Nose riser cream. Atau pakai sun protection. Ada lagi nih Kak. Yang nanya. Untuk. Gimana sih cara tahu. Tipe kulit kita. Katanya. Dari. Maaf. Tadi. Ilang namanya tuh. Sebentar. Ini dari Kak. Davinda Akila. Gimana cara mengetahui jenis kulit wajah. Biasanya. Kalau. Aku pribadi. Dan kebanyakan. Teman-teman semua. Biasanya itu. Setelah cuci muka. Apapun. Kita buci mukanya. Kalau misalnya. Kita diamkan dulu. Sekitar 5 sampai 10 menit. Wajah kita tetap kering. Ataupun kesat. Nah berarti. Tipe kulit kalian itu. Kering guys. Tapi kalau misalnya. Dari 10 menit itu. Wajah kalian. Muncul kilapan. Atau minyak. Berarti. Kemungkinan. Kulit kalian itu. Berminyak. Dan. Kalau misalnya. Hanya di bagian luar wajah aja. Yang berminyak. Dan bagian sini. Eh sorry. Yang bagian sini berminyak. Bagian luarnya kering. Kemungkinan juga. Itu lebih ke. Kombinasi skin sika. Kayak gitu ya. Terjawab. Terima kasih. Putri. Nah lanjut kali ya. Keputri ya. Sekarang Keputri. Mau menggunakan. Apa nih? Mouserizer cream kah? Oke. Mungkin Keputri hilang sinyal ya. Teman-teman ya. Nah. Kalau tadi yang aku lihat. Keputri ini ingin menggunakan. Mouserizer cream. Untuk step selanjutnya. Nah. Fungsi dari. Mouserizer cream ini. Yaitu. Sudah terdapat. Extra subplum. Kandungannya. Dan terdapat. Kandungan vitamin E juga nih. Nah. Buat teman-teman. Pasti banyak juga nih. Yang tanya-tanya. Kak. Kalau kulit aku. Sudah berminyak. Apa. Apa perlu. Menggunakan. Si break stuff. Nosturizer cream. Kenapa. Malah. Yang ada. Nantinya. Kulit aku. Jadi. Tambah berminyak. Loh kak. Nah. Sebenarnya. Teman-teman. Nosturizer cream itu. Penting banget. Buat kulit kita. Dan bahkan. Enggak bikin wajah kita. Malah jadi. Tambah berminyak. Seperti itu. Jadi. Bisa. Untuk kalian yang kulitnya berminyak. Tetap menggunakan. Break stuff. Nosturizer cream. Dari. Break stuff. Nosturizer cream ini pun. Dia tuh. Sudah terdapat. SPF 15 PA+++. Yang pastinya nih. Buat kalian nih. Yang lagi di rumah aja. Yang mendaring. Pastinya. Temen-temennya nih. Kayak kita gini nih. Virtual. Gini nih. Ini tuh. Temen-temennya laptop. Handphone. Ya enggak sih. Pasti ada. Ada temen-temennya. Menggunakan laptop. Atau menggunakan handphone. Sekarang nih. Nah. Ini tuh. Bahaya banget nih temen-temen. Bahayanya apa. Karena dari handphone. Atau laptop ini. Sudah ada. Efek buruk. Sinar buleknya nih. Itu bahaya banget ya. Apalagi nih. Dari ventilasi. Tidak ada. Sinar matahari pun. Bisa meneguh ventilasi. Nah. Itu bisa terkena kulit kita. Itu juga bahaya banget. Yang paling parahnya. Dari efek bulek. Atau sinar matahari. Itu bisa dapat menyebabkan kanker nih. Kalau temen-temen pelajari itu. Bisa dapat menyebabkan kanker. Bahaya banget kan. Bisa buat kanker kulit loh temen-temen. Jadi minimal banget nih. Kita itu menggunakan produk yang terdapat. SDF 15 nya. Seperti itu. Minimal banget ya. Buat temen-temen. Tapi aku tuh di rumah aja. Jarang keluar. Nah. Justru di rumah aja. Itu sinar matahari. Dan sinar handphone kalian. Itu yang bahaya. Gitu temen-temen. Jadi kalian cukup menggunakan. Sunscreen. Atau moisturizer cream. Yang sudah terdapat. SDF 15. Seperti itu. Jadi buat yang suka. Di dalam ruangan. Nah. Kalian bisa menggunakan itu. Tapi. Buat kalian nih. Yang suka. Keluar-keluar. Atau lebih di lapangan. Kalian bisa menggunakan. Yang SDF 30. P3++. Atau SPF 45. P3++. Itu juga sudah lama sekali. Temen-temen. Oke. Kak Putri. Kayaknya lagi hilang sinyal ya. Temen-temen ya. Nah. Aku mungkin sambil nunggu Kak Putri. Aku mau bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen nih. Ini ada. Alasan serum gak boleh langsung ke wajah apa Kak? Cantika. Intina. Oke. Luka cantika. Nah. Alasan serum. Tidak boleh digunakan langsung ke wajah. Karena. Kemungkinan kalian menggunakan pipetnya itu. Kan lebih sering ya. Temen-temen ya. Mengintuk wajah. Nah. Itu pipetnya itu bisa juga jadi. Ada bakterinya juga nih. Yang bisa. Ngebuat kulit kalian itu. Jadi nantinya sensitive skin. Atau bahkan lebih gampang jerawat. Atau kayak kemerahan. Kayak itu. Bahkan bisa menyebabkan kulit kalian yang tadi. Yang tadi ini kalian juga gak tau cocok atau gak cocoknya. Jadi karena kurangnya kebersihan dari kalian juga nih. Yang belum tau. Kalau menggunakan serum itu. Tidak boleh langsung beri pipetnya. Nah. Itu juga bisa bikin kulit kalian tuh jadi. Kayak tadi jerawat. Seperti itu kemerahan. Seperti itu temen-temen. Jadi lebih mudah untuk sensitive. Oke. Nah. Sekarang. Aku mau jawab dari. Kak. Nunu. Lisda. Oke. Halo Kak Nunu. Oke. Setelahnya menarik banget sih ya. Udah. Untuk yang sering di luar ruangan. Biar gak terlalu terbakar. Kulitnya gimana. Nah. Untuk yang gak tau terbakar ini. Kalau kalian gak ngerasa putain tanah sih setelah terkena matahari. Padahal matahari itu juga gak trik-trik banget nih Kak. Tapi tuh kulit aku tuh terasanya tuh kebakar atau bahkan kering. Nah. Kalian bisa menggunakan sun protection temen-temen. Sun protection yang minimal banget Kak. Hidupnya kan itu adalah SPF 30. Nah. Biasanya. Kak. Kalau untuk daily. Apakah aku harus menggunakan yang SPF 110. Atau yang SPF 50. Karena itu lebih tinggi. Lebih bagus Kak. Nah. Gak ya temen-temen ya. Jadi. Untuk kalian yang beraktivitas di luar ruangan. Kayak misalnya. Kecuali kalian kayak ke pantai. Atau yang bener-bener. Bener-bener. Cahaya mataharinya itu. Terpapar ke kulit kalian langsung. Seperti itu. Yang panasnya tuh bener-bener panas banget. Nah. Kalian bisa menggunakan SPF. 110. Atau SPF 50. Tapi kalau kalian hanya beraktivitas aja. Di lapangan. Atau di luar ruangan. Kalian bisa menggunakan yang SPF 30 untuk minimalnya. Dan maksimalnya kalian bisa menggunakan yang SPF 45. Nah. Emina juga punya nih temen-temen untuk sun protection-nya. Dari yang SPF 30 sampai yang SPF 45. Nah. Untuk SPF 30 dan SPF 45 ini. Dia itu relaunching terbaru dari Emina temen-temen. Namanya sun battle. Karena kalau sebelumnya itu namanya sun protection. Dan sekarang namanya sun battle. Nggak hanya packaging-nya berubah. Tapi ada beberapa kanan yang ditambah nih. Contohnya dari si sun battle SPF 45 PA triple plus temen-temen. Jadi yang SPF 45 PA triple plus ini. Dia itu sudah ada kandungan grape leaf extract-nya nih temen-temen. Jadi grape leaf extract itu dia bisa sebagai anti-poluta atau anti-polusi. Ini buat temen-temen nih yang suka keluar-keluar rumah pastinya kan ya. Polusi itu selalu ada nih ya temen-temen ya. Di wajah kita. Terpapas secara langsung debu. Bahkan kayak kita menghirup udara itu sebenarnya ada polusi gitu temen-temen. Jadi penting banget sih sun protection dan kandungan grape leaf extract ini. Seperti itu kan. Halo. Kembali ya. Halo. Maaf ya temen-temen semuanya. Kak Delvi. Aku ada gangguan sedikit. Jadi aku harus ganti device. Oke. Sampai moisturizer ya. Dan udah ngebahasih juga tadi Kak Delvi mengenai sunscreen. Nah kebetulan hari ini yang lagi aku ngomongin itu. Mas sunscreennya Elina. Yang SPF 30. Karena ini masih kemasan lama. Kak Delvi tadi bahasnya yang kemasan baru ya Kak. Iya bener banget Kak Putri. Aku sekarang pakai yang Emine Sun Protection SPF 30. Untuk kandungannya masih sama. Masih sama bagusnya. Hanya packagingnya aja ya temen-temen yang beda. Cus yang belum pakai sunscreennya yuk dipakai. Walaupun tadi moisturizernya udah ada SPF 15. Kita harus double perlindungan ya guys. Double protection. Jadi tetap sunscreennya juga harus dipakai. Walaupun di makeupnya, di moisturizernya udah ada tambahan dari protection. Protection dari sunscreen. Kita tetap pakai sun protection lagi. Yuk dipakai. Oke Kak Putri. Aku juga ada sedikit tambahan ya. Mungkin ada beberapa temen juga nih yang mikir. Kalau Kak aku udah pakai moisturizer yang SPF 15 misalnya ya. Atau udah pakai moisturizer itu yang sudah ada SPFnya Kak. Apa perlu aku menggunakan sun protection lagi? Karena kan sudah ada SPF perlindungan gitu ya. Dari si moisturizer. Nah jadi temen-temen itu perlu banget. Sun protection itu tuh bener-bener perlu banget. Dan fungsi sebenernya fungsi dari moisturizer dan sun protection itu tuh bener-bener berbeda temen-temen. Jadi kalau misalnya kalian pakai moisturizer dan sun protection. Nah untuk SPF yang akan berfungsi itu SPF dari sun protectionnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai moisturizer yang SPFnya 15 dan kalian menggunakan sun protection yang SPFnya 30. Nah yang akan berfungsi itu ya SPF dari sun protection ini seperti itu. Nah jadi dari sun protection si saling dipakai oleh Kak Putri ini tuh dia lebih mudah meresap ya Kak Putri ya. Betul banget Kak. Oke nah aku nih udah liat-liat nih ya dari temen-temen nih aku pengen tanya mungkin ya sama salah satu temen-temen ini yang cantik-cantik sekali bun. Glowing-glowing banget ya Kak? Iya bener banget. Aku pengen tanya call sama Kak Nessa Putri deh. Halo Kak Nessa. Halo Kak Nessa. Aku pengen tau deh pengen tau dong Kak Nessa ini udah ada di step apa nih make up-nya? Terus skincare-nya ya? Oh iya tadi karena saya sudah skincare-nya jadi saya ketahap pakai primer yang ini Kak. Oke thank you Kak Nessa. Oke nah aku mau tanya lagi nih sama satu lagi kali ya. Aku mau dari Kak Monik aja deh. Halo Kak Monik. Bagus banget nih. Halo Kak Monika Florenza. Halo. Halo Kak Monik. Kak Monik ini udah ada di step apa nih Kak Monik? Aku tadi udah pakai skincare. Terus tadi moisturizer. Sama terakhir tadi pakai sunscreen. Oke Kak Monik, aku mau tanya sedikit boleh ya. Skincare, step-step skincare nih yang Kak Monik pakai itu apa aja sih? Boleh takut dong. Biasanya aku bersihin muka dulu. Terus udah gitu pakai cleansing. Terus essence, serum. Terus kadang kalau lagi ada jerawat aku pakaiin obat jerawat. Sudah sih gitu aja. Oke, terima kasih Kak Monika. Wah senang banget ya temen-temen bisa sharing-sharing kayak gini nih. Atau buat temen-temen yang lain juga bisa loh. Kalau mau tanya-tanya di kolom cat, tanya-tanya sama temen-temen yang lain nih. Mungkin ada yang sudah jago-jago makeupnya nih. Kayak Kak Monik tadi tuh. Step Skincare itu benar-benar banyak ya. Benar-benar dari serum dipakai, essence dipakai. Wah itu tuh benar-benar penting banget ya kalau skincare. Oke Kak Putri. Selanjutnya mau Kak apa nih Kak Putri? Selanjutnya, karena berhubung kulit aku lagi kering banget. Jadi aku ski primer. Tapi untuk temen-temen yang kulitnya lebih berminyak dan poli-porinya besar. Kebetulan tadi ada yang nanya juga nih Kak Delphi. Gimana sih caranya untuk nutupin poli-pori yang besar? Kayak gitu Kak Kakak. Boleh banget coba primer yang yang Porenger. Tadi salah satu temen-temen kita ada yang pakai ya Kak Delphi. Porenger. Boleh banget. Boleh benar banget. Nah yang Porenger ini dia itu teksturnya benar-benar lembut banget ya. Buat temen-temen nih yang udah coba primer dari Emina. Pastinya udah tau banget kalau primer Emina tuh benar-benar yang lembut banget. Dan bahkan dia sempat banget buat kayak ngeresapnya. Jadi fungsi dari primer itu. Dia itu bisa menyamarkan poli-pori serta menyalakan garis halus. Dan gak ngebuat makeup kalian jadi shaky. Ini nih buat temen-temen nih yang kok kenapa sih makeup aku tuh gak tau lama. Terus sering banget kecah kayak di bagian smiley. Atau di bagian under eye. Itu mata aku tuh sering banget kayak ada garis halusnya. Garis-garisnya kayak kecah. Nah salah satunya kalian mungkin salah dalam penggunaan primer. Atau kalian tidak menggunakan primer. Mungkin dari Kapel V ada nih step-step penggunaan primer tuh seperti apa? Untuk penggunaan primer sendiri, kakak-kakak bisa banget. Jangan digeser ya kak. Paling kayak di tap-tap atau di tekan halus gitu ya kak. Jadi lebih cepat ngeresap dan dia itu lebih halus gitu loh. Jadi supaya dia gak ngumpal di bagian smiley line dan di bawah mata nih. Biasanya kalau aku pakai primernya kemungkinan kuit aku lagi kering banget. Atau step skincare aku lagi salah kak. Jadi sering banget saya tuh di bagian bawah mata dan di bagian sini nih. Siapa juga yang kayak aku? Di bagian sini dan di bagian sini nih guys. Suka kering. Nah ini saya punya ski primer dan step skincare-nya masih kurang lengkap. Atau belum maksimal kayak gitu. Betul banget Kak Putri. Nah aku ada tambahan sedikit kali ya Kak Putri ya. Untuk penggunaan si primer. Kalau kalian pengen makeup kalian gak cracky atau gak pecah. Untuk penggunaan primer nih aku kasih tau ya temen-temen ya. Aku kasih sedikit tip. Jadi untuk penggunaan primer. Kalau kalian menggunakan primer itu mengikuti 4 kembuhan dulu halus. Contohnya di bagian jidat ini. Kalian itu menurun. Seperti ini temen-temen untuk penggunaan si primer. Nah untuk di bagian smiling. Smiling ini yang biasanya nih cracky. Ngerasa cracky banget. Kalian bisa penggunaan primer-nya itu menurun. Serta di bagian chick apple atau pipi. Kalian bisa seperti kumis kucing. Jadi untuk penggunaannya. Jadi kalian bisa aplikasikan seperti ini. Nah kalau di bagian sini seperti ini. Serta underage. Jangan kalian bisa underage kan ke bawah gitu ya. Nah itu malah yang bikin cracky. Tapi untuk underage pelan-pelan aja. Dengan lembut. Kalian tarik ke atas seperti ini. Nah itu untuk penggunaan primer. Bahkan penggunaan foundation pun sama. Harus menggunakan trik. Mengikuti pertumbuhan dulu halus. Karena supaya makeupnya itu menyerap dengan baik. Dan tidak crack gitu. Oke lanjut Kak Putri. Siap. Lanjut ya temen-temen. Kita pakai foundation. Hari ini aku pakai foundation Emina. Yang baru. Bear with me. Ada yang udah pernah coba? Boleh langsung di chat di kolom chat. Kalau ada yang udah pernah coba ya. Oke. Jadi. Shade yang aku pakai sekarang yang nomor 03. Yang karamel. Dia udah ada SPF-nya. 25 PI 3++. Dan dia non-comedogenic. Jadi tidak meng. Apa namanya Kak? Tidak menimbulkan komedo. Kayak gitu. Oke. Nah untuk Bear With Me Milk Foundation ini. Dia itu. Mungkin karena sekarang. Temen-temen banyak ya. Mencari fashion. Fashion Emina itu mana sih Kak? Kalau muncul-muncul. Kayaknya banyak banget ya. Pada yang cari ya. Kayaknya abis di mana-mana. Katanya gitu. Kalian bisa menggunakan Bear With Me Milk Foundation ini. Karena dia itu gak berbeda banget nih. Temen-temen sama si fashion dari Emina. Seperti itu. Cuma bedanya kalau dari Bear With Me Milk Foundation ini. Dia sudah ada SPF 25 PA triple plus. Dan sudah ada perlindungan non-comedogenic. Serta non-aknogenic. Jadi buat kalian nih. Aku takut deh Kak. Kalau pakai foundation dari Emina. Nanti komedoan. Atau nanti jadi sensitif bercerawat. Nah kalian tuh gak perlu takut. Atau kan aku tuh nanti takutnya alergi deka. Karena kan aku kan gak bisa pakai sembarang foundation. Nah kalian juga bisa lihat. Di bawah bagian. Bawah ya Kak Putri ya. Si foundationnya itu. Itu udah tertulis. Ada hypoallergenic. Jadi buat temen-temen gak perlu takut lagi. Kulitnya bakalan alergi nih. Yang kemerahan. Gak mau buat kemerahan. Kayak gak perlu takut lagi. Karena sudah ada hypoallergenic-nya. Seperti itu. Nah. Pengguna foundationnya sendiri. Kakak-kakak bisa menggunakan sponge. Atau diratakan pakai jari aja. Tapi. Ada tips sedikit. Dari aku. Karena kita di wajah pun itu ada pertumbuhan bulu halus. Ya Kak Delvia. Jadi. Kalau misalnya mau pakai jari atau tangan. Kakak-kakak jangan dibeser. Agar foundationnya itu. Dia cepat meresap. Dan dia nempennya maksimal gitu loh temen-temen. Jadi dia gak. Gak kreki juga gitu. Mungkin selama ini banyak juga yang salah Kak Delvi. Pemakaian foundation. Ada yang suka digeser-geser. Biar cepat kayak pemakaian pelembab. Tapi sebenernya itu semua Kak. Mungkin aku balik ke pertanyaan. Ke bagian sunscreen dulu kali ya Kak Putri ya. Ini ada pertanyaan menarik banget nih Kak Nessa. Ini pertanyaannya. Aku mau memakasih juga sama Kak Nessa. Mungkin mau akil kan temen-temen yang lain nih. Untuk pertanyaannya. Di sini. Permisi Kak. Saya mau tanya lagi. Di IG saya melihat suatu post. Yang berisi kalau penggunaan sunscreen sebaiknya dari bayi. Atau batuta itu apakah benar ya. Karena kan sunscreen terdiri dari bahan-bahan kimiawi. Apa aman kalau dipakai oleh batuta tersebut. Terima kasih banyak. Jadi temen-temen sunscreen itu tuh ada banyak banget nih varian. Dan pokoknya banyak banget ya temen-temen ya. Jadi ada yang kursus untuk batuta. Dan ada juga yang kursus untuk remaja. Serta sampai ke usia dewasa. Seperti itu. Mungkin kalau untuk usia dewasa. Kalian bisa satu nih. Pemakaian dengan yang remaja. Tapi kalau yang beratita. Itu dia tidak bisa gabung. Atau menggunakan produk yang untuk anak-anak dewasa. Seperti itu. Dan tadi, sorry aku, mana ya tadi pertanyaan. Kanessa. Di sini Kanessa tanyanya sebaiknya dari bayi atau batuta. Nah kalau untuk penggunaan sunscreen. Memang untuk bayi. Tapi enggak harus untuk bayi juga ya temen-temen ya. Enggak harus dari bayi juga. Kadang untuk perlindungan aja gitu loh temen-temen. Dari yang misalnya kalian dari remaja. Tapi kalian sebelum-sebelumnya itu. Atau bahkan dari usia batuta itu. Tidak menggunakan sunscreen seperti itu. Nah kalian sudah ngerasa nih kulit kalian ini. Kayak timbul-timbul fleksita. Atau kulitnya gelang. Nah terus ya kok. Karena aku udah telat nih kan. Pakainya aku gak dari batuta. Aku gak dari bayi pakainya. Jadi kulit aku jadi menimbulkan sih. fleksita atau belang. Nah bahkan. Nah kenapa kalian tetap harus menggunakan sunscreen. Jadi kali itu kayak lebih memperlambat. Atau bahkan gak bikin kalau kalian menggunakan sunscreen itu. Yang tadinya kalian sudah belang. Dan gak bikin belangnya itu jadi bertambah. Seperti itu. Nah. Jadi dibayar. Oleh dibayar. Nah ini ada yang kedua pertanyaannya. Karena kan sunscreen terdiri dari bahan-bahan kimiawi. Apakah aman. Kalau dipakai oleh batuta tersebut. Nah disini aku lihat. Salah satu ini aku gak sebut merek. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin ada dari set-up yang seperti itu. Nah itu kan ada yang khusus untuk batuta. Batuta atau dari mederma. Seperti itu dia juga bisa untuk batuta. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang usia dewasa. Kalian bisa kayak di. Warda. Atau emina. Seperti itu. Tapi kalau batuta. Batuta itu punya sunscreen khusus. Yang gak bisa dipakai untuk semua kalangan. Seperti itu. Nah mungkin Kak Putri ada tambahan. Kalau aku sendiri. Memang penggunaan sunscreen penting banget sih Kak. Soalnya. Apalagi yang untuk kulitnya kering sih ya. Karena kan memang. Kalau sunscreen itu. Tekstur aja lebih suka untuk ngelambutin juga. Selain ngelambutin. Oke temen-temen ya boleh dong di-unmute terlebih dahulu ya. Sorry di-mute. Aku saking ngomotnya nih. Oke. Tadi masih pembahasan sunscreen ya Kak. Jadi penggunaan sunscreen memang penting banget sih. Dari usia remaja. Sebenarnya dari batuta juga ada emang ya Kak. Cuma kalau dari remaja itu beda lagi gitu. Nah biasanya kalau dari remaja. Paling sering itu digunain emina. Karena tuh memang. Dari ini biasanya juga aman ya Kak. Jadi untuk semua jenis kulit juga dia cocok. Dan SPFnya juga gak penting gitu. Jadi untuk hari-hari itu dia pas banget gitu. Oke. Nah aku mau doang temen-temen nih. Sharing-sharing nih. Yang udah pada di step make up. Aku mau deh mungkin temen-temen. Temen-temen yang ada di. Yang ikutan beauty class. Kalau mau bareng komunitas muda Indonesia ini. Ada yang bisa. Ada yang bisa bagi-bagi. Tip and trick nih. Untuk penggunaan foundation. Nggak ada yang mau sharing-sharing. Kak menurut aku. Buat temen-temen nih. Yang lain nih. Penggunaan foundation tuh kayak gini. Kayak gini. Ada gak nih buat temen-temen yang mau. Sharing-sharing. Atau bagi-bagi ilmu nih. Ke temen-temen yang lainnya. Karena aku lihat nih. Temen-temen disini tuh. Bener-bener udah. Pembelan-pembelan tuh. Penal banget ya. Make up-nya ya. Iya bener kak. Oke. Nah aku lihat disini udah ada yang di step concealer. Step beda. Wah. Oke. Sambil kita. Aku mau jawab-jawabin pertanyaan lagi kali ya. Mungkin pika putrinya lagi. Ada kendala koneksi lagi. Nah ini kak aku mau tanya. Ini dari kak Dinda Najah. Apakah ada alternatif lain untuk double cleansing selain pakai micellar water. Seperti menggunakan tisu basah. Nah temen-temen kalau menurut aku tisu basah itu sangat tidak bagus ya temen-temen yang untuk wajah. Seperti itu lebih ke untuk tangan. Kecuali ada ya beberapa tisu yang emang untuk micellar water. Jadi si tisu ini sudah mengandung micellar water. Seperti itu tidak apa-apa kalau kalian mau menggunakan tisu yang sudah ada kandungan micellar water untuk wajah. Tapi kalau untuk tisu basah, aku tidak menyarankan seperti tisu baby. Seperti itu karena memang takutnya dari yang aku sudah... Karena coba juga, temen-temen. Tisu baby itu lebih membuat pertahanan kulit kita jadi kering. Seperti itu yang tadi minimal mungkin bahkan bisa jadi kering. Udah gitu dari tisu baby itu, dia itu nggak terlalu lembut. Jadi bisa bikin mungkin poli-poli kita jadi besar juga. Karena dia itu lebih sedikit ada gracing-nya gitu. Eh, sorry. Lebih kayak agak kasar seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan untuk menggunakan tisu basah. Kecuali tisu yang sudah benar-benar untuk klincing. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, ini mungkin Kak Putri sudah... Oke, halo, Kak Putri. Kak Delphi, surah aku sudah ada. Maaf ya, aku sering ada gangguan karena device-nya lagi air terus. Maaf ya, temen-temen. Oke, karena foundation-nya sudah clear, kita lanjut ke bedak tabur kali ya, Kak. Karena tadi sudah ada yang pakai concealer. Emina juga ada concealernya, teman-teman. Dari seri terbaru ya, Kak Delphi ya. Squeeze me up. Iya, benar banget. Mungkin temen-temen yang lain belum melihat kali ya, Kak Putri. Boleh ditunjukin kali untuk concealernya. Kalau untuk concealernya kebetulan aku lagi nggak bawa, Kak. Jadi bentuknya itu dia seperti kayak gini. Nah, kalau ini dia bentuk dari maskara alis. Oke, untuk concealernya temen-temen ya. Banyaknya seperti ini ya, guys. Tapi dia warnanya itu di kecoklat ya, Kak Delphi. Benar banget. Oh ya, temen-temen. Tadi untuk foundation, aku ada sedikit tambahan. Foundation dari ini dia ada 4 shade. Ada light, natural, caramel, dan ada shade moka. Seperti itu. Jadi buat kalian nih, kalau ingin menggunakan The Root Female Foundation ini, kalian bisa pilih sesuai dengan skin tone untuk kalian. Seperti itu. Nah, kalau agak sedikit kayak saw mateng, aku sih lebih saranin menggunakan si natural, yang shade-nya natural. Tapi kalau dari Beirut Female Foundation ini, justru yang caramel itu lebih terang dibanding yang natural, temen-temen. Jadi buat kalian nih, yang pengen pakai Beirut Female Foundation, atau ya buat yang benar-benar saat kalian bisa menggunakan ya, natural. Oke, Kak Delphi. Benar banget ya, shade-nya juga beragam ya, Kak. Jadi untuk semua skin tone tuh bisa banget menggunakan Endina B-Whitney Mineral Mud Foundation. Oke, kita lanjut ke loose powder, Kak. Terus powder yang lagi yang menggunakan ini, dia dari Endina B-Whitney juga. Yang ini. Untuk shadenya dia yang tibonik, yang 0.4. Nah, untuk teksturnya ini, dia butirannya halus banget. Sama, ada di kakaknya juga. Yang pertama itu ada yang light, yang kedua itu yang light beige, ketiga itu ada... Kakak, Kak Delphi, aku minta maaf. Amber ya, Kak? Oke, teman-teman. Ini Kak Putri sudah di... Udah di step loose powder. Loose powder ya. Ya, teman-teman. Ada yang masih di step concealer, ada yang masih di... Oh, udah di kebedak mungkin ya sama basah. Oke, nah kalau ini aku mau ada di tambahan juga. Untuk concealer, teman-teman. Concealer itu fungsinya bisa untuk menutupi atau menyamarkan red light hitam dan kayak kantung mata ya, teman-teman ya. Atau buat bisa memberikan kesan light juga nih. Kayak gimana sih kesan light itu? Bisanya kayak di bagian jidat, kalian tuh bisa memberikan kesan light atau dengan warna concealer yang berbeda dari warna foundation. Seperti itu. Dan untuk di bagian A ini, aku tuh biasanya kadang pernah lihat ya, peserta yang menggunakan concealer itu langsung ke sini, teman-teman. Tapi sebenarnya, kalian bisa menggunakan dari ujung sini aja sampai di bagian sini, setelah itu di blend. Kenapa sih Kak nggak langsung baris gitu aja? Nah, karena kalau kalian cuma kayak gini aja, dia tuh selain bisa buat cracky, si concealer-nya itu juga nggak cover, jadi nggak teman-teman seperti itu. Nah, kalau kalian mau menggunakan concealer itu buat kesan light, kalian bisa di bagian jidat, silin, atau di bagian hidung seperti itu. Betul banget Kak Delphi. Ini aku masih di bagian cover ya, guys. Jadi, biar lebih ngeset, aku maksimalin banget si bedak tabungnya ya. Untuk kalian yang kulitnya berminyak, bisa ditambah pakai bedak padat. Untuk bedak padatnya ada dari seri eminasi c-cake. Yang seperti ini. Nah, untuk c-cake ini fungsinya lebih ke untuk, ini ya Kak, kayak nahan minyak kali ya. Jadi, c-cake ini, dia lebih tahan lama. Biasanya aku di bagian hidung, jadi nggak cepat cracking gitu. Sama di bagian bawah mata. Pertama aku di bawah mata dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, Emina ini punya loose powder itu beragam banget nih, teman-teman. Ada break stuff loose powder, ada element loose powder, bear with me loose powder, terus dia juga ada c-cake atau t-way cake. Nah, kalau t-way cake ini dia... Betul banget Kak Delphi. Dia juga ada sebum fighter. Nah, dari lima loose powder dari Emina, aku mau jelasin satu-satu. Kalau yang break stuff loose powder itu, dia itu ada sedikit glitterinya, jadi memberikan kesan glow, teman-teman. Dan dia sudah terdapat kandungan extra summer pump. Jadi, buat kalian nih, yang pengen kulitnya nggak kusam, tapi nggak pengen, kayak misalnya, contohnya kalian dari rumah, aku pengen kulitnya nggak kusam. Aku pengen keluar sebentar, kayak misalnya ke rumah tetangga, atau pengen main teman-teman yang masih di area, limbungan rumah, atau mau ke warung, tapi pengen kusam cerah, kalian bisa menggunakan break stuff loose powder, seperti itu. Dan, kalau buat kalian yang punya koliki, atau berminyak, kalian bisa menggunakan dye matte loose powder, yang warnanya kuning, kalau kalian tahu dari Emina ya, teman-teman ya. Nah, dia itu ada dua shade, ada light beige, dan natural beige. Nah, kalau untuk aku ya, kalau light beige itu, dia emang bagusnya untuk kulit yang light to medium atau light. Tapi buat kalian yang kulitnya medium, aku lebih saranin menggunakannya yang light beige, sorry, natural beige. Dan natural beige ini itu, dia itu cocok buat kulitnya yang lebih gelap, kulit kalian bisa kayak kuning langsat. Lebih ke medium skin tone kali ya, Kak? Iya, lebih ke medium skin tone. seperti itu. Kalian bisa menggunakan yang natural beige. Pokoknya kalau kalian yang merasa kulitnya oli-li, tapi, tapi ya, tapi kulit kalian itu normal, tapi cuma berminyak aja. Kalian bisa menggunakan yang dye matte loose powder. Nah, sedangkan kulit kalian yang sensitif, atau kayak jerawatnya meradang, terus yang jerawatnya bener-bener jerawat merah, kemerahan, kalian bisa menggunakan stabil fighter. Kenapa sih Emina mendesain ada dulu, ada banyak banget bedak nih. Karena banyak banget, di Indonesia ini, banyak banget ya, perempuan, bahkan laki-laki yang punya tipa kulit yang berbeda-beda. Seperti itu, kayak misalnya stabil fighter ini. Stabil fighter ini, biasanya ya teman-teman ya, kalau yang jerawatnya itu meradang, atau yang bener-bener merah-merah, bahkan yang, sorry banget ya teman-teman ya, yang ada kayak rajanya gitu, atau ada sedikit tanah. Nah, itu kan bener-bener tidak disarankan banget menggunakan yang ada pencerahnya. Nah, kalian bisa menggunakan stabil fighter. Kenapa? Karena kayak stabil fighter ini didesain untuk kalian yang bermasalah kulitnya, atau sedang meradang, tapi ingin mendapatkan hasil yang cerah. Nah, sedangkan stabil fighter ini, dia bener-bener satu warna aja, transposition, warnanya putih, tapi bisa untuk mencerahkan juga, dan kalian jadi bisa, wabuk-wabuk sensitif, wabuk meradang, tapi bisa mendapatkan hasil yang cerah. Dan, untuk yang Kak Putri pakai ini, Kak Putri menggunakan yang Bare With Me Mineral Powder, dia itu ada empat shade Bare With Me Mineral Powder ini, dia ada light, sorry, ada fight, ada light base, ada amber, dan ada ibony. Nah, Kak, yang Kak Putri pakai ini yang shadenya ibony. Ibony ini cocok untuk kulit yang gimana nih, Kak Putri? Kalau untuk yang pakai ibony itu, tipe kulitnya yang lagi ke medium tuh dark skin tone kayak aku gini, Kak Delty. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang kulitnya sama banget kayak aku, jadi gak perlu infektor, gak ada shade bedak yang sesuai sama jenis kulit. Karena dia juga spaldennya atau kebanyakan sisi-sisi kita juga ada. Oke, jadi kalau misalnya yang kulitnya gelap, tapi kan medium ya, kalau Kak Putri ini kan berarti gak terlalu gelap ya Kak Putri ya, tapi aku kulitnya bisa gelap nih, Kak. Aku pengen pakai ini tetep yang si Bare With Me Mineral Lose Powder ini. Nah, kalian tetep bisa pakai yang cipunya Ibony seperti itu, teman-teman. Atau yang merasa kulitnya natural, kalian bisa pakai yang light beige seperti itu. Dan dari si Bare With Me Mineral Lose Powder ini, teman-teman, dia ini lebih extra cover-covernya itu lebih bagus dibanding walaupun ya Kak Ida Limit ya coverage juga. Terus si Breakthrough Lose Powder dia coverage juga. Saya mempunyai coverage juga. Nah, kalau si Bare With Me recommendation ini, dia kenapa aku bilang coverage lebih bagus, karena dia itu benar-benar untuk nge-setting make-up kalian. Jadi buat kalian yang mau ada acara wisuda, acara pesta, yang pengen make-upnya lebih cover, atau kelihatan kelihatan benar-benar make-up, kalian bisa menggunakan si Loose Powder dari Bare With Me Mineral Loose Powder. Oh ya, aku ada tambahan lagi untuk kalian yang mau wajahnya lebih oily, kalian mau setting make-up kalian, kalian bisa pakai Deline Loose Powder itu di bagian under A, dan di bagian yang menurut kalian itu lebih berminyak seperti itu. Kalian bisa setting bagian situ aja, kalau misalnya kalian pukulnya kombinasi, kalian di bagian-bagian tertentunya yang normal, kalian bisa menggunakan Kue Cake atau Bare With Me Loose Powder. Nah, Kue Cake ini, dia ada berapa shade, Kak Putri? Kalau untuk Kue Cake-nya ada 4 shade ya, Kak. Yang pertama itu ada Merring, yang kedua ada yang Peach, yang lagi yang pakai, yang ketiga itu ada Butter Scotch, dan yang kaki adalah Teh. Oke, Kak. Kak Delvi, jadi sekarang kita lanjutkan produk Alisa ya, Kak. Wah. Kalau teman-teman aku mau tanya dulu kali ya, teman-teman udah, udah ada di step apa nih? udah ada di step. Yang aku liat, ada yang ada yang pakai shade, no, ada lainnya. Wah, troko banget ya. Udah pada jago-jago banget nih, mereka mereka udah di step A, tapi kita masih di-step. Oh, bener banget nih, Kak Delvi, jadi kejalanan sendiri ya, oke. Oke, kita lanjut ke produk Alisa ya, guys. Yang pertama, untuk produk Alisa aku pakai top secret, jadi ini tuh, jadi ini tuh lebih ke eyebrow kita ya, Kak Delvi. Nah, di sini tuh ada yang warna putihnya ini, fungsinya itu untuk menahan dulu pertumbuhan dulu alis. Jadi, untuk pemakaian si produk bubuknya ini biar lebih nempel juga sih, Kak, kayak gitu. Oke, kita gunakannya yang pertama, untuk produk Alisnya, ada juga ya, Kak, ternyata yang pakai produk Alisa pensil, ada juga yang metik. Nah, kebetulan Emina tuh punya banyak banget ya, teman-teman, produk Alis. Dari mulai mascara Alis, kayak yang tadi aku ceritakan, kayak gini, kebetulan aku juga ada yang shade yang clear. Nah, yang clear ini fungsinya sama seperti toxicity cream. Hanya saja memang kandungannya dan ketahanannya lebih tahan si Swiss Me Up. Tapi sama-sama bagus kok, teman-teman. Nah, kalau untuk si Swiss Me Up sendiri, ini ada tiga pilihan shade. Yang pertama, yang clear atau yang bening. Yang kedua, itu ada yang woody. Dia ada warnanya. Dan, sepuluhnya juga lebih kecil. Jadi, untuk teman-teman yang udah, apa namanya, alisnya sudah tebel, takut ketebelan lagi kalau pakai pensu alis, bisa banget pakai mascara alis dari Emina. Gitu. Nah, untuk sekarang, aku lagi pakai yang top secret. Kita pakai dulu ya, teman-teman. Untuk produk alisnya yang belum pakai, yuk pakai dulu. terima kasih. thank you, Kak Putri. Nah, ini aku senang banget ya. Aku senang banget ya. Aku senang banget nih. Ini kan Kak Nisha Putri tanya ya, Kak, untuk pemilihan konsilur, apakah cara memilihnya sama seperti cara memilih foundation? Tapi, bukan aku yang jawab. disini, adakah Eni Saron Christian? Wah. Keren banget. Ini Kak Saron yang menjawab, kalau saya pribadi, biasanya saya ambil tone-controller yang lebih cerah sedikit dibandingkan foundation, agar wajahnya terlihat sedikit lebih cerah. Thank you banget nih, Kak Saron. Nah, aku senang banget nih, kayak gini nih. Jadi, kita tuh nggak bener-bener fokus ke beauty class-nya. Kita tuh bisa seri-seri, bisa happy-happy bareng, bisa terus-terusan. Bener, tempat sharing juga ya, Kak. Wah, aku senang nih yang kayak gini nih. Senang banget ya, kalian tuh, yang punya ilmu nih, yang punya make up, kalian bisa keluarkan di kolong cat, atau kalian bisa langsung alih-alih aja nih. Kamu, aku tuh pemakaian ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau aku ada tips nih, kak, buat temen-temen tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wah, itu main banget loh, temen-temen. Jadi, buat temen-temen nih, yang punya ilmu, jangan dipendam aja ilmunya, kita bagi-bagi sama temen-temen dari komunitas budaya Indonesia ini. Aku senang nih. Oke. Ini, Kak Putri, udah ada di save alis ya, Kak Putri. Kak Putri, menggunakan top secret ya? Aku lagi menggunakan top secret KDLV. Oke, nah, untuk top secret ini, dia itu udah ada dua warna, ya temen-temen ya, ada dark brown dan ada light brown juga. Jadi, buat temen-temen nih, yang merasa, aku, bulu alisnya tuh liat tebal. Nah, aku pengennya natural, kalian bisa menggunakan yang light brown, jadi yang warnanya lebih cerah, seperti itu. Kalau kalian yang kulit, si bulu alisnya itu lebih tipis, kalian bisa menggunakan yang dark brown. Seperti itu, temen-temennya, bagian tengah ya. Nah, M&A itu sebenarnya punya tiga eyebrow, itu ada double agent eyebrow, itu tuh dia modulnya ada spoolie-nya gitu, temen-temen, di bawahnya, sisi alisnya gitu ya. Modulnya diputar, dan ada agent of brown, itu dia model pencil, ada dua shade juga ya, masing-masingnya, ada gray dan ada brown, serta dia juga ada top secret eyebrow ini nih, yang lagi dipakai sama kok putri. Aku juga termasuk orang yang suka menggunakan top secret, karena kenapa kalau, pertama ya, kalau top secret itu, dia itu nggak mudah, nggak ganggar, dirawat-raawat, terus dia nggak mudah patah, dan ukurannya itu benar-benar travel size, serta aku nggak perlu cari-cari lagi warna-warna dari tiap eyebrow gitu, jadi karena dari top secret ini, dia sih udah ada dua eyebrow sekaligus, jadi kalau misalnya, aku mudah lagi yang, pengennya yang warnanya gelap nih, aku pakai yang dark brown, tapi pengen yang terang, aku nggak pakai yang eyebrow. Lebih praktis ya, Kak Delphi, jadi ada dua warna soalnya. Nah, untuk Kak Putri, ada nggak sih tips-tips dalam penggunaan eyebrow kayak gitu? Kalau aku sendiri, untuk penggunaan eyebrow, sebenarnya, jangan terlalu, ini sih, Kak Delphi, jangan terlalu dibawa ke depan sini, karena kalau misalnya kita terlalu gambar dan ngebentuk sampai ke depan alis ini, itu jadi kesannya tuh makeup kita tuh nggak natural, jauh lebih bold. Nah, makanya, kalau yang penggunaan, baik penggunaan double agent atau yang matic, yang diputer, terus yang pensil, ataupun yang seperti Emina tadi, yang top secret, itu digunakannya dari ujung sini, aku kasih contoh ya, tadi juga aku udah pake, mungkin teman-teman nggak terlalu perhatikan, dari ujung sini bawahnya, lalu, untuk di bagian atasnya jangan sampai dibentuk juga dan jangan diisi di depannya, tapi dibentuk aja, diisinya dari tengah sampai ke belakang, membentuk lancip. Dan bagian depannya tinggal disisir aja ke depan, kayak gitu. Itu, apapun produk lipstick, eh, produk, sorry, produk alisnya, itu seperti itu teman-teman caranya, jadi disisir ke depan, kayak gitu. Nah, untuk yang bawah alisnya, masih ada bulu alis yang bandel gitu ya, muncul-muncul, bisa banget dipakein concealer, jadi dirapikan lagi dengan concealer. Lagi teman-teman udah tau lah ya, triks untuk kayak menutupi bulu alis, di alis yang bawah ataupun di atas dengan concealer. Jadi, penggunanya dari depan sini, ditarik ke belakang, lalu, untuk menghapusnya, jangan dikosok, tapi di tap-tap, pelan aja, sampai ke bawah. Jadi, sampai ke kelopak mata gitu, Kak Delphi. Oke, Kak Butri. Nah, aku mau pelan-pelan sama salah satu pesertanya, aku lihat juga bagus sekali ya. Halo, Kak Dianda Praweswari. Halo, Kak. Halo. Aku suka banget melihat alis kamu. Boleh dong, Kak? Bagus banget ya alisnya. Pak penggunaan alis, kayak gimana sih, Kak, kalau menurut Kak Dianda ini, kalau pakai alis itu harusnya kayak gimana, bentuknya tuh kayak gimana, karena sih juga nggak tau ya cara ngebentuk alis itu kayak gimana. Boleh, Kak? Kalau aku sih biasanya, kalau bikin alis, bingkainya itu bagian bawahnya aja, nanti bagian atas hanya mengikuti pas disikat-sikatnya. Gitu sih, jadi nggak terlalu monoton bentuk alisnya, jadi lebih natural. Tapi, tetap kelihatan gitu pakai alis. Wah, betul banget nih. Thank you ya, Kak Dianda. Namun banget. aku pun juga mungkin ada beberapa yang menggunakan alis itu mengikuti trik Kak Putri. Tapi kalau aku juga, sama banget nih sama Kak Dianda yang menggunakan alis itu di bahannya, di bagian belakang aja. Jadi, di bagian ujung, dibentuk dulu, bagian ujung, setelah itu diisi, bagian ujung, dan diarsir. Seperti itu, teman-teman. Jadi, arsirnya itu lebih tipis juga di bagian depan, dan di bagian belakangnya juga enggak terlalu ngeblok banget. Thank you ya, Kak Dianda. Sudah sharing-sharing juga nih. Nah, tadi aku sempat lihat juga nih dari Kak Cantika, ada pertanyaan, Kak, kalau yang saving factor ada warnanya enggak loose powdernya? Nah, kalau saving factor loose powdernya ini, dia itu enggak ada warna, Kak. Warnanya itu transfusion. Kenapa warna transfusion? Karena untuk yang kulitnya sensitive skin atau yang meradang, berjerawat kemerahan, itu dilarang menggunakan produk yang ada pencerahnya. Makanya si emina ini mengeluarkan warna transfusion, walaupun warnanya enggak kayak warna-warna yang lainnya, yang cerahnya itu bisa kita atur atau yang bahkan aku mau isiatnya gini, yang agak coklatan, yang agak keping. kalau yang saving factor itu dia benar-benar putih warnanya, seterus powder, tapi dia benar-benar bagus banget dan bisa lu pencerahkan juga. Oke, Kak Delphi, kita lanjut kali ya pakai eyeshadow. Oke, sekarang lanjut ke step eyeshadow. ini teman-teman. Eyeshadow lagi aku pakai dari emina approach, ini yang shadenya nude teman-teman. Jadi, jadi tiga pilihan warna, untuk pilihan warna lainnya juga beragam ya teman-teman, dari mulai yang natural sampai yang bold. Jadi, walaupun teman-teman masih remaja, kalian juga boleh banget pakai ini ya teman-teman, eyeshadow yang bold, tapi tetap kelihatan natural. gimana sih caranya. Nah, nanti juga aku kasih tips and trick ya. Oke, jadi, pertama, untuk eyeshadow yang aku pakai, itu yang warna orange, bagian tengah. Untuk penggunaannya, aku langsung menggunakan jari, jadi lebih, ini sih Kak, lebih blendable sama lebih pigmental hasilnya. Wah, dia ada tiga set warna ya, teman-teman ya, untuk yang popro inch ini. Terus, Nika Putri pakai yang setnya nude. Sedangkan, M&A ini punya banyak banget setnya. Ada yang setnya colorful, colorful itu dia warnanya tuh hijau. Ada merasa nusa hijaunya, terus ada warna post, ini tuh warnanya merah. Aku tuh juga suka banget sama salah satu popro inch yang warna post. Kenapa sih suka nih yang merah-merah? Karena aku tuh tipe orang yang seperti itu kelihatannya tuh fresh atau seger kayak gitu loh teman-teman. Untuk yang post ya kayak gini ya, kakak-kakak. Betul banget. Gitu, teman-teman. Dan merahnya dia sih popro inch itu bukan merah cabai dan bukan merah api. Jadi, bener-bener yang merahnya itu cantik banget buat mata kita. Dia ternyata lebih fresh, lebih besar juga. Kayak gitu. Itu juga ada warna brick. Nah, warna brick ini warnanya best seller juga buat acara-acara yang menurutku lebih ke formal. Nah, kalian bisa menggunakan yang setnya brick. Dia juga ada jelato. Jelato ini ada set pink-pinknya gitu. Dan ada warna blue. Blue itu biru ya teman-teman ya. Ada warna biru dan putih. Terus dia ada yang warnanya hijau ya. Tadi hijau, merah, pink, nude. Terus, kalau brick itu dia tuh warnanya tuh kayak kecokat-cokat gitu loh. Cuman ada satu di bagiannya. Kan ada tiga ya teman-teman ya. Nah, isinya terus di bagian ujung itu tuh dia tuh ada coklat sampung liter sedikit gitu loh. Jadi, bener-bener bagus banget. Dan aku tuh suka saranin sama peserta-peserta lain atau customer-customer ku dari Emina itu tuh buat mereka yang pengen yang secara-cara formal itu lebih lainnya ke brick seperti itu. Atau yang sukanya serah kayak aku aku bisa pakai yang post seperti itu. Atau juga Emina juga punya yang chat-nya purple suara ungu. Tapi kalau purple mungkin buat acara-acara tertentu aja kali ya teman-teman ya. Itu. Nah, untuk warna dasarnya aku udah pakai yang warna orange. Jadi, kelihatan lebih fresh ya Kak Delvi kalau misalnya kita pakai warna-warna yang agak lebih cerah walaupun hasilnya juga tetap natural. Nah, bener banget teman-teman. Dan untuk sedikit tambahan juga untuk penggunaan eyeshadow itu kadang banyak juga ya teman-teman yang kita hanya menggunakan di bagian sini aja sebenarnya eyeshadow itu digunakan di seluruh kelopak mata seperti itu. Jadi, biar hasilnya lebih bagus. Kadang kalau bagian eyeshadow itu kayak cantanya ngantuk teman-teman. Betul ya, kayak gini nih matanya. Itu tuh bener-bener bagus banget. Apalagi si yang Kak Putri pakai ini kan dia shadenya dan ada juga yang shadenya itu jelato. Nah, dua shadenya ini dari Emina itu dia bener-bener yang shadenya multifungsi. Nah, kalau yang nude ini kan dia warnanya ada coklat, nude, dan ada warna putihnya. Nah, kalau yang jelato itu yang saya tunjukin itu ada coklat, pink, dan warna putih. Kenapa aku bilang multifungsi? Karena dia itu bisa digunakan semuanya, teman-teman. Gak hanya satu-satu. Jadi, kalau misalnya yang jelato, kalian bisa bagian dasarnya itu pink, nanti di bagian ujung mata, itu kalian bisa pakai warna coklatnya untuk mempertajam. Tapi, kalau di bagian putihnya kalian bisa yang sukanya kayak ada glitter, sedikit-sedikit glitter, kalian bisa tambahin yang putih-putihnya itu. Atau, kalau kalian nih yang gak ada highlighter, karena pengen ada kesan highlight, kalian bisa menggunakan si pop-prunch gelato atau pop-prunch mood ini menjadi highlighter. Seperti itu. Biasanya, aku juga kalau misalnya highlighter aku habis, aku suka menggunakan dari si jelato atau ini sebagai highlighter buat di hidung, buat di cek epe, buat di bibir, bagian awis, seperti itu. Oke, Kak Delvi, sekarang kita lanjut ke produk eyeliner ya, Kak, dan teman-teman semuanya. Nah, untuk Emina sendiri, produk eyeliner-nya itu ada yang pensil, dan ada juga yang crayon yang diputar. Oke, Kak Putri pengen pakai yang apa nih, pensil, Kak? Kalau aku sendiri lagi pengen pakenya sih yang pensil, Kak. Jadi kesannya juga lebih natural sih. Oke, bener banget ya, teman-teman ya. Tapi yang crayon pun dia juga gak karena natural. Sama-sama bagus, Kak. Bener banget. Nah, karena kalau yang crayon ini dia kan diputar ya, teman-teman, tapi di bawahnya itu, dia tuh ada untuk kayak bukan 10 ya, apa-apa gitu. Oh, misika ya. Jadi biar lebih, ini sih, lebih natural juga, sama, dia juga bisa dijadikan asia dong, Kak. Pemula, pemula mau belajar menggunakan eyeliner, kalian bisa banget menggunakan eyeliner yang si A2 eyeliner crayon ini, seperti itu. Dan bisa, karena bisa diapus juga, tapi berarti kalau bisa diapus tuh lu untur dong, Kak. Nah, enggak, teman-teman, karena penghapusnya itu bener-bener khusus banget buat penghapus eyeliner. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat sholat, buat aktivitas-aktivitas di luar ruangan, itu dia bener-bener stay on banget, seperti itu. Atau buat kalian yang mencari eyeliner buat di bawah mata atau buat memperbesar mata, kalian juga bisa menggunakan yang crayon. Kenapa? Karena yang crayon itu enggak sakit sama sekali, dia lembeknya juga enggak terlalu lembek banget, kan ada yang bener-bener lembeknya kalau di aplikasinya ke bagian mata dia patas gitu. Tapi kalau Emina, dia tuh bener-bener krayon itu yang enggak keras dan enggak lembek banget, jadi pas banget buat di mata, buat di atas, buat di bagian sini, dan di bagian bawah mata itu dia juga aman banget. Teksturnya juga creamy banget ya, Kak Delphi. Dan juga tahan lama, sama banget kayak yang pensil, hanya saja memang beda di kemasannya aja kalau yang crayon dan yang ini tuh lebih simple aja sih, kalau yang crayon dia ada sponge-nya, kalau yang ini enggak ada sponge-nya, jadi beda sih, beda sedikit aja, tapi sama-sama bagus kok. Oke, penggunaan eyeliner-nya, aku pengen sedikit bikin wing liner di ujung mata, bukan cuma spidul aja nih teman-teman yang bisa bikin wing liner, tapi pensil juga bisa. Oke, ini tuh kalau wing liner lebih kayak untuk mahasiswa kali ya. Iya, bener banget. Tapi untuk pelajar juga bisa, Kak Delphi. Jadi, sedikit aja. Mungkin ya, Kak Putri, kalau untuk pelajar lebih kayak untuk natural liner aja kali ya, karena enggak buat matanya terlalu di fresh aja, jadi karena kan kalau pelajar kan mungkin ya, belum diperbolehkan, banyak banget nih yang belum diperbolehkan untuk make up seperti itu untuk pelajar. Jadi, kecuali kalau kalian mau acara di luar sekolah, mungkin kalian bisa membentuk yang wing seperti yang Kak Putri buat atau bisa pakai. untuk occasion tertentu aja ya, berarti Kak. dan kalau untuk eyeliner crayon sendiri, dia ada dua warna, teman-teman. Ada yang warnanya brown dan ada yang warnanya black green. Kalau dari si yang pensil, dia ini warnanya banyak nih, lumayan-main. Bagus banget. Ada warna black, brown, terus ada warna gold, serta ada warna purple juga. Nah, jadi buat kalian nih yang mau kayak warna, cari-cari buat make up, make up gitu ya, make up karakter atau make up, make up buat bikin tiktok gitu ya, teman-teman ya. Kalau bisa menggunakan yang gold gitu dibanding bawah, dia makanya lebih bagus gitu. Untuk tekstur dari eyeliner pensilnya sendiri, ini creamy banget ya, Kak Delphi. Aku coba swatch ya. Nah, ini aku lagi swatch yang warna biru. Cantik banget ya warnanya. Nah, menurut banget. Teksturnya creamy, jadi dia bisa buat dipakai di bawah mata juga ya. Sama ada yang gold juga. Nah, yang gold juga cantik. Kalau misalnya teman-teman yang mau acara wisudaan, acara kondangan kayak gitu ya, Kak Delphi, ini bisa banget ditaruh di bawah mata sini. Gitu. Creamy banget dan cantik banget warnanya. Tuh. Oke, Kak Putri ini. Wah, lagi-lagi. aku seneng banget melihat teman-teman dari komunitas D&J itu benar-benar super aktif banget dan gak pelik-pelik banget nih buat bagi-bagi ilmu tentang makeup, tentang skincare. Nah, ini dari Kak Davinda yang gila, ini nanya juga gimana sih menentukan warna alis. Terus dijawab nih sama Kak Davinda. Kak Davinda benar-benar bagus banget ya makeupnya teman-teman ya. Tadi kalau aku lihat juga, Kak Davinda juga makeupnya dada alis. Kayaknya udah kelar juga ya Kak Davinda ya. Nah, ini dijawab sama Kak Davinda. Kalau menurut aku mungkin pemilihan warna alis bisa disesuaikan dengan warna rambut atau warna kulit. Jadi kalau misalnya warna rambutnya gelap atau hitam atau gelap seperti hitam ke coklat tua bisa pilih warna alisnya itu dua tingkat lebih cerah seperti dark brown atau dark grey. Nah, kalau rambutnya warna coklat coklat terang mungkin bisa pakai alis coklat yang agak cerah atau asbo brown oke Kak Davinda kita lanjut ke maskara ya Kak. Oke, Kak Putri silakan kemahmu Kak Davinda terima kasih banget ya untuk mendapatkan si kain yang udah aktif banget ya bun udah bantu buat jawab. Sekarang kita mau ke step A maskara ya Kak. Maskara bener banget. Nah, untuk mascaranya ini ada seri terbaru dari Emina yang squeeze me up Kadelvi dan kakak-kakak semua. Kami bisa lihat untuk kuasnya atau spoolie-nya bentuknya ini curve alias melengkung kayak gini. Nah, fungsinya dia untuk melentikan dan menebalkan. Untuk bagian yang melengkung atas sini yang sini dia itu untuk melentikan. Tapi kalau yang melengkung atasnya dia untuk menebalkan. Jadi, multifolusi guys. Menebalkan dan melentikannya didapet. Dan satu lagi waterproof guys. Oke, menebalkan Kak Putri. Jadi, Emina itu punya dua maskara ya Kak Putri. Yang pertama ada starlight. Mungkin bisa dikasih Kak Putri untuk starlight mascaranya. seperti ini. Kalau ini spoolinya lebih lurus teman-teman. Jadi, lebih untuk melentikan ya Kak Delphi. Iya, benar banget. Nah, kalau ini dari kalian bisa lihat yang starless maskara ini dia itu sudah terdapat kandungan strat fiber nih teman-teman. Jadi, bisa untuk memanjangkan dan menebalkan aja. Tapi, kalau yang swiss maskara ini dia itu bagus banget ya teman-teman ya. Jadi, bisa untuk menelitikan, menebalkan, serta bisa untuk memanjangkan juga. Dan, kalau dari si tadi kita udah lihat ya untuk si mascaranya itu aplikatornya itu ada yang bagian melengkung dan seperti UU gitu ya. Jadi, kalau buat yang bagian melengkung kak segitu, dia itu biasanya aku pribadi atau emang biasanya digunakan untuk di bagian bawah. Seperti itu. tapi kalau misalnya yang seperti U lakukan U gitu, dia buat melengkungan di bagian atas. Sebelum pakai mascaranya, kakak semua jangan lupa dijepit juga ya biar lebih lentik. bener banget Kak Putri. Jadi, sebenarnya ya kalau untuk yang squeeze me up mascaranya ini, dia itu kalau misalnya kalian gak mau menggunakan penjepit bulu mata, kalian tetap bisa mendapatkan hasil yang nanti. Karena dari si squeeze me up mascaranya ini dia sudah ada kandungan kayak curling gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener buat menghentikan terus dia itu gak kelampi atau yang kayak misalnya menggumpal ya, Kak? Bener banget menggumpal terus yang gampang udah runtuh kalau misalnya kalian kudu atau berkeringat biasanya kalian gak bakal runtuh gitu loh. Tapi kalau untuk yang si Starlas mascarapun dia itu juga tidak menggumpal ya teman-teman ya. Udah waterproof juga tapi kalau yang si si dia itu smooth proof waterproof dia lighten juga curling juga jadi lebih banyak sel poinnya seperti itu. Dan kalau yang perbedaannya teman-teman ya kadang-kadang ada juga ya beberapa mascarah yang ketika dibersihkan menggunakan misal water aja dia itu gak bersih atau ada juga beberapa mascarah yang harus menggunakan oil cleanser tapi ketika menggunakan oil cleanser malah si mascara itu membuat bulu mata kalian menjadi rontok. Nah ada juga seperti itu ya teman-teman ya tapi kalau yang si Starlas ini dan si squishnya mascarah ini kalau yang Starlas dia itu lebih mudah untuk dibersihkan teman-teman wabung waterproof dia tetap lebih mudah untuk dibersihkan jadi tidak membuat si bulu mata kalian rontok tanpa menggunakan oil cleanser ya teman-teman ya kalau yang si Starlas mascarah tapi kalau yang squishnya mascarah itu dia juga bisa menggunakan misal water yang tanpa oil cleanser tapi lebih cepat lagi dia bisa menggunakan si misal water yang terdapat oil cleanser gitu tanpa merontokkan bulu mata betul betul ini sekarang aku udah pakai di bagian sebelah kanan yang squeeze me up mascara yang sebelah kini baru dijepit aja kelihatan banget ya yang kanan lebih bervolum dan lebih lentik nah bener banget kelihatan jelas banget ya teman-teman ya oke ini udah udah cepat banget ya kalian ya wow mungkin ada teman-teman yang lain ini yang mau bagi-bagi tips and trik lagi boleh banget loh oke ini aku lihat kanessa udah dibagian highlight kayaknya ya kanessa ya ya bener banget kanessa dibagian highlight terus ada engkau Monica mungkin masih dibagian mascara aku lihat wah bahkan udah ada yang kelar ya teman-teman ya wah ini ada yang udah di step lipstick ada kawan-anik masih di bagian kak cantika udah kelar belum ya kak cantika belum oke kita tunggu ya ini teman-teman yang lain gue mau ada yang on cam teman-teman ya ini aku padahal pengen banget loh lihat wajah teman-teman nih baik kita bisa saing-saing bareng saya tahu ya disini ada yang ilmunya bahkan melebihi aku dan kak putri nih untuk mengenai kemudian makeup ya kak putri ya betul kak Delphi nah untuk sekarang maskarnya udah clear udah beres lanjut ke blush on ya kak dan teman-teman semua untuk sekarang aku mau pakai dari chiclet press blush yang shade bittersweet nah untuk shade bittersweet ini dia tuh warnanya lebih ke peach campur pinki itu nah untuk penggunaan brushnya kita pakai brush yang lebih kayak gini nah untuk brush shadenya juga dari Emina teman-teman di juali promo dari blush ini tuh lembut banget dan gak gampang rontok terus kita pakai blush onnya yang bittersweet teman-teman udah ada yang pakai blush on dari Emina belum ya boleh dong di chat di kolom chat mungkin ada yang udah pernah coba atau malah pakai yang cream blush Emina juga ada blush on yang creamnya loh teman-teman wah gece ya Kak cantik kak cepet banget gercep udah coba yang cream blush pakai yang shade apa Kak cantik kak wah ada juga pakai yang sugar cane yang sugar cane juga aku suka sih cantik juga warnanya semuanya juga cantik-cantik nah untuk pemilihan blush on kakak-kakak bisa ngikutin dari skin tone juga sih nah biasanya kalau untuk blush on sendiri untuk medium skin tone itu bisa menggunakan dari yang shade dari yang shade marshmallow lady sugar cane ataupun yang lagi yang pakai bittersweet nah ada 3 warna lagi tuh yang lebih ke warna-warna pinky pinky gitu sih nah ada yang cherry blossom ada yang violet berry dan ada juga yang cotton candy wah pakai cream blush pakai cream blush pakai cream blush wah banyak juga ya temen-temen yang pakai cream blush nah aku juga mau info in ada juga cream blush blush on cream lainnya yang bentuknya matte kalau yang cream blush chiclet tuh kan bentuknya cair ya dan hasilnya agak glowing nah ada lagi yang terbaru kayak gini yang chiclet cream blush hasilnya itu dia matte dan lebih full copy sih temen-temen alias tuh dia lebih creamy nah kayak gini wow warnanya cantik banget yang intense gitu ya Kak Putri ya nah untuk warnanya aku pakai yang peach ada 2 shade yang blush on stick ada yang pink dan peach kalau sekarang aku lagi pengen pakai yang fresh blush jadi untuk blush on emina banyak banget ya Kak Delphi pilihannya oke bener banget Kak Putri sorry ya tadi aku ada kendaraan sinyal juga ini Kak Putri sedikit oke tapi udah normal lagi temen-temen nah ini ya tadi udah di step blush ya temen-temen ini blush itu emina punya 13 ada cream blush ada present blush dan ada blast pink yang terbaru nah kalau yang cream blush ini dia tuh ada shade violet ada pink terus ada nadi brown peach yang paling biasa itu semuanya biasa semuanya yang paling biasa itu ada dari pink dan peach karena kalau yang pink ini bener-bener lucu banget temen-temen untuk pink ini tuh dia bener-bener warnanya tuh kayak color change jadi berubah warna jadi setelah sebelum kalian aplikasikan pas kalian keluarkan itu tuh dia warnanya putih tapi pas kalian aplikasikan itu dia warnanya baru keluar warna pink yang netral warna pink yang lucu banget seperti itu cuman dia texture itu lebih cair ya Kak Putri ya dan lebih ada present blush present blush ini dia ada banyak banget warnanya tadi udah disebutin juga ya sama Kak Putri ya untuk warna-warnanya jadi kalian bisa pilih sesuai dengan skin tone putih atau sesuai dengan selera kulit kalian nih kalau Kak Putri lagi pakai yang shade apa? kalau untuk fresh bias aku lagi pakai yang bittersweet Kak Delphi yang peach yang bittersweet oke nah kalau yang aku pribadi aku lebih suka yang shade-nya marshmallow lady karena dia warnanya koral-koral gitu ya kalau bittersweet lebih peach gitu nah dia ada cotton candy cotton candy itu warnanya lebih pink terang buat candy suka-suka fresh-fresh mungkin bisa pakai yang cotton candy atau yang sukanya yang soft banget tambahkan oh pengen kelihatan dikutnya sedikit banget pinknya nah kalian bisa pakai cherry blossom seperti itu atau ada sugar candy yang ada hit orange-nya seperti itu dan yang kalau blush ini dia baru ada dua warna ya baru ada warna pink dan warna peach ini juga ukurannya travel size banget blendable banget jadi gampang banget buat di blend dan hasilnya bener-bener cover banget oke kita lanjut ke highlighter ya teman-teman karena blush onnya udah beres kita lanjut ke highlighter kak Delvi untuk chiclet highlighter ini bagus banget ya ini juga produk baru teman-teman semuanya oke kak Putri sebelumnya mungkin ada tips and trick dalam penggunaan blush on kak Putri kalau untuk penggunaan blush on aku sendiri sih karena pipi aku tuh agak kurun jadi aku lebih ke naik gini sih tapi sebenarnya occasional juga sih kak kalau misalkan blush on ada yang suka sampai di bawah mata lebih ke blush on panas demam sih ya bilangnya terus ada jadi itu kelihatan lebih menonjol bagian pipinya kayak gitu itu sih paling tips paling jangan terlalu ke bawah karena kelihatannya itu jadi lebih turun pipinya jadi lebih fresh paling kakak-kakak semua bisa pakai dari ujung sini sampai ke atas terus di bagian yang menajang sini pipinya paling kayak gitu kak Delphi dan teman-teman semua oke teman-teman bener banget ya kalau yang di gua malah itu biasanya bisa gitu kayak mungkin kayak lebih kayak koreang look ya teman-teman ya dan kalau untuk yang cik epol itu yang biasa udah dilakukan nah kalau aku punya tips sedikit karena kita lagi pandemi juga nih teman-teman ya pastinya menggunakan masker lagi belum bisa untuk membuka masker kalau kita udah offline pun paling harus menggunakan masker minimal but facial tapi yang paling penting sih penggunaan masker ya gimana sih kak aku tuh pengen pakai blush on dan satu cair banget nggak kepake kayak gitu ya tapi aku pengen pakai ini blush on aku cuma pakai masker takut nggak kelihatan kalian bisa banget nih untuk penggunaan blush on itu kalian ambil dari sesuai sejajar dengan mata seperti itu sejajar dengan bagian mata sini karena kalau si blush on itu kan sorry kalau masker itu kan sampai sini aja teman-teman sampai menutupi cek epol tapi kalau kalian menginjil seenggainya ngasih kelihatan oh kelihatannya dia fresh ya ada sedikit blush on ya terlihatnya gitu sama kayak aku sekarang aku disini menggunakannya di bagian sejajar dengan bagian mata seperti itu dan nggak aneh teman-teman kadang jadi ya aneh deh pastinya kalau kita sampai bagian situ sebenarnya nggak kayak gini sampai bagian sini cuma sejajar dengan bagian mata jadi pas kelihatannya itu benar-benar kayak oh dia pas 12 oh eh iya fresh juga ya make upnya jadi masih kelihatan oh dia make up seperti itu biar lebih kelihatan juga ya kak iya benar banget dan sekarang kak putri mau lanjut ke apa oke ke step factor nah kebetulan emina itu ada dua ya kak Delphi ada yang stick sama ada yang powder untuk sekarang aku mau pakai yang powder ini dia namanya yang nude sparkle untuk penggunaannya aku pakainya di area tulang pipi dibentuknya C dari pangkal mata sini alis sampai ke sini jadi dibentuk aja kayak ke cip apple ya teman-teman ya di bagian tulang pipi cip apple alis atau buat di bagian kaleng hidung tadi yang aku udah bilang di bagian bibir juga tuh buat bibir lebih lebih cantik ya kak putri ya nah kalau dari si kaleng ter emina ini dia punya dua ada yang black stick dan powder nah kalau yang kak putri pakai ini yang powder teman-teman untuk shape-nya shape-nya ada berapa sih kak shape-nya cuma satu teman-teman tapi dia cocok untuk seluruh all skin tone jadi mau yang putih gelap terang kulit rangsat atau kulitnya kayak gimana tuh warna kayak nah itu kalian bisa pakai selector yang powder atau stick bedanya kalau yang stick dia teksturnya lebih creamy kemungkinan buat kalian yang makeup-nya itu lebih makeup dui seperti itu yang makeup-nya nggak matte kayak nggak perlu menggunakan bedak lagi atau kayak misalnya kalian pakai cushion seperti itu kan ada beberapa juga yang cushion itu digunakan untuk makeup dui gitu ya teman-teman ya bahkan jarang banget buat teman-teman sorry buat yang lain itu menggunakan cushion untuk makeup yang matte seperti itu khasnya itu lebih bagus digunakan untuk makeup yang dui untuk hasil yang dui atau sedikit ada glowingnya gitu nah kalian bisa menggunakan si basic ini atau tadi cream blush yang stick nah itu bisa untuk makeup-makeup yang dui atau terlihat lebih glowing sehat seperti itu oke terakhir nih Kak step terakhir yang paling ditunggu-tunggu dan paling banyak orang tanyakan tentang lipstick oke terakhir lebih ke ombre lips sekarang lagi jaman banget ya ombre lips kadelfi dengan pencampuran cream atau lip cream dan campur dengan lip karena kita pakai master pengen dong lipsticknya lebih tahan lama ya kan berarti kita penggunaannya sekarang pakai lip sebenarnya bisa juga pakai cream tapi paling penggunaannya itu oke mungkin Kak Puternya lagi definasinya aku mau jawab ini tadi ringan tanya nih dari Kak Cantika oke lebih ringan foundation bear with me atau yang cushion emina untuk pemakaian sehari-hari nah tergantung nih sama Kak Cantikanya mau hasilnya coverage atau biasa aja kalau sehari-hari kayaknya kalau menurut aku kalau untuk sehari-hari Kak Cantika bisa menggunakan BB cream atau CC cream karena untuk BB cream lebih kayak gak terlalu cover gitu ya cover cuman dia gak yang cover saya tuh kayak bener-bener tahan lama banget seperti itu nah kalau yang si cushion atau foundation ini lebih ringan mana mereka tuh sama-sama ringan cuman dia beda di kandungan aja teman-teman nah mungkin ada yang belum tau juga kalau si cushion dari Emine ini sudah terdapat SPF 50 PA 3O plus cuman memang tidak dituliskan aja di bagian produk seperti itu dan kalau yang BB cream foundation ini bener-bener ringan kalau Emine itu produknya di jaringan semua ya teman-teman dia tuh didesain untuk bukan hanya untuk maja tapi untuk kalian mungkin dari usia 40 atau dewasa yang pengen itu dengan kalian bisa menggunakan bagian atau pacian seperti itu cuman bedanya kalau misalnya foundation kalian harus pakai misi blend lagi nah kalau dari si gak ada kaca ya teman-teman ya nah kalau dari si cushion dia lebih praktis karena udah ada kaca udah ada spons gitu jadi lebih praktis untuk coverage sama sama-sama coverage cuman bedanya kalau si milk foundation dia lebih fokus ke hasilnya itu matte finish dan kalau misalnya cushion dia lebih hasilnya itu duit cuman dia bisa dapet dua hasil bisa hasilnya duit dan hasilnya matte seperti itu kalau kalian mau hasilnya duit kalian bisa gak usah pakai bedak gitu nah kalau kalian mau hasilnya matte kalian bisa pakai bedak minimal banget bedak kayak yang loose powder nah apa sih lebih bagus loose powder atau twey cake mungkin gue pada bingung ya lebih loose toe cake atau powder sebenarnya kalau twey cake itu sama powder itu sama powder itu sama-sama bagus cuman bedanya kalau si twey cake dia lebih fokus ke coverage seperti itu coveragenya dia misalnya kamu pengen pakai foundation tapi pengen hasilnya itu bener-bener cover banget nah kalian bisa pakai twey cake atau bahkan kalau kalian sendiri pada tahu ya kalau twey cake itu kalau misalnya kalian gak pakai foundation pun hasilnya udah cover udah kelihatan kalau kalian makeup tapi kalau loose powder belum tentu hasilnya itu kelihatan kalian makeup karena dia bener-bener ringan dan di sini seringan-ringannya seperti itu kalau loose powder bener-bener kayak buat chatting seperti itu halo kak Delphi oke kak Putri udah baik untuk koneksinya iya mohon maaf sekali kak Delphi dan teman-teman semuanya tadi ada gangguan sinyal sedikit untuk produk lipstick yang mau aku pakai ini ada dari produk yang cream untuk shadenya nomor 08 pumpkin spice aku omri dengan lip tin lip tinnya yang 01 omtumbil yang favorit shade banget oke silahkan kak Putri nah teman-teman kalau si cream dari Emina ini dia itu udah ada 19 warna tadi 15 kan 19 nah warna yang terbalik itu ada 4 warna ada soda gembira onde-onde bola ubi dan pesan coklat warnanya meneng-meneng banget kan seperti kayak mengingatkan sama jajanan-jajanan pasar nih jadi kalau pengen pakai cream dari Emina tuh bener-bener kayak pengen jajan pengen gemil gitu ya teman-teman ya karena udah rasanya eh bukan rasa ya aku jadi mikirin makanan deh nah itu kalau soda gembira gitu warnanya tuh lebih kayak ada perpaduan merah ya Kak Putri ya ada coklat misalnya coklat pasti coklat ada warna newt-nya juga gitu dan kalau dari cream ini dia sudah terdapat kandungan vitamin E jadi buat teman-teman nih takut-takut bibirnya bakal hasilnya pecah atau kering nah karena mereka sudah si cream ini sudah terdapat kandungan vitamin E serta kalau misalnya si gloss stain gloss stain ini dia tuh warnanya biarpun mie itu dia benar-benar mie itu cabai rawit banget untuk ombre list ya dan kalau gloss ini dia ada lima share pertama biasanya banget ada yang Pak Putri pakai autum bell ada apple shower spring dazzle peach sprinkle dan candy rind nah itu warna bagus-bagus banget sedangkan kalau si gloss stain ini dia itu kadang-kadang mikir kalau glossy stain glossy berarti gloss banget atau glittery banget kalau gloss stain ini dia itu sedikit basah memang cuman dia tidak yang glittery nah kalau kalian glittery kalian bisa pakai yang krimet metallic dan warna dari si color stain ini dia itu bener-bener color stain banget sorry gloss stain dia bener-bener color stain banget makanya kalau kalian dia itu tidak hilang dan tidak nempel di sedotan atau di gelas seperti itu teman kalau dari gloss stain ini itu bener-bener hemat banget dan kalau kalian pernah lihat FVP dari tiktok itu yang aku juga pernah lihat dan baru tahu mungkin ya teman-teman kalau di gloss stain itu kan dia ada pinggirannya gitu ya putih-putih nah pinggir itu bisa dicokot teman-teman dan di dalam itu masih ada si gloss stain nya ya Kak Putri mungkin bisa ditunjukkan ya gloss stain aku swatch ya teman-teman semuanya ini yang untuk membel memang masih ini untuk warnanya tapi aku mau oke warnanya bagus banget ya Kak Putri nah untuk ini Kak Putri boleh dilihat dulu packagingnya Kak Putri packaging dari si gloss stain boleh dibuka Kak Putri boleh banget itu di bagian ujungnya itu bukan ujung ini ya Kak Putri ujung si tempatnya itu nah itu bisa kalian copot setelah itu isinya itu masih ada di dalamnya seperti itu teman-teman karena itu memang bagus banget ya ini Kak Putri udah digunakan ini aku sudah menggunakan yang krimet yang nomor 08 sudah aku berpake yang lusisten untuk 08 nya juga mau aku swatch kali ya Kak oke nah ini buat teman-teman yang cari warna-warna ini atau warna-warna bibir kalian bisa pake yang krimet 08 kalau kalian pengen cari warna peach kalian bisa pake 09 atau kalian pengen cari warna yang agak peach kecoklatan sedikit kalian bisa pake 02 oke ini Kak Putri udah selesai untuk make up nya ya Kak Putri ya waw cantik banget yang pertama ya Kak tapi yang pasti teman-teman udah dapet juga dapet juga kita sharing-sharing hari ini dengan teman-teman semuanya ada yang juga sharing tentang make up nya skin care nya banyak juga ya Kak Delphi oke ya bener banget aku ini udah banyak banget punya yang udah kelar kayaknya ya teman-teman ya cuman aku mau jawab satu pertanyaan ini dari Kak Davinda Akila Kak bagaimana supaya make up tetap stay meskipun aktivitas yang padat mungkin dari tadi ya Kak Davinda ya itu pengaplikasiannya itu harus dengan baik juga terus cara pengaplikasian makeup nya primer yang dibutuhkan serta setelah akhir kak bisa menggunakan setting spray supaya lebih mempertahankan makeup kalian emnya juga punya setting spray itu namanya setting spray ada level nya 92% level extra itu bagus banget karena dia selain untuk melembabkan bisa mempertahankan makeup jadi bisa digunakan buat cara kalau di awal kalian bisa untuk melembabkan dan di akhir untuk mempertahankan seperti itu harganya juga affordable banget 39 ribuan aja nah ini aku udah liat nih banyak banget nih wah cantik-cantik banget nih aku tertarik banget nih ya aduh cantik-cantik banget bagus-bagus banget makeup emang tuh ya oke mungkin sekarang kita udah kelar ya kak Desi halo kak Desi kak Desi suaranya kurang terdengar dengan jelas halo apa sudah terdengar dengan jelas jelas oke baik kak Desi oke Kak Desi kita udah kelari untuk sesi makeup mungkin dan dan teman-teman dari komunitas Indonesia juga udah selesai makeup-makeupnya nih nah mungkin kita langsung masuk ke best participant makeupnya ada karya kak Desi mumpung kita bertiga nih kak Desi aku mau buat kak Desi satu yang menurut kak Desi ini jadi best makeup mungkin dari kamu dari satu dari aku satu dari kak Desi satu wah mungkin lebih seru ya kak Desi atau kak Desi mau best makeupnya diberikan pertanyaan atau enggak boleh seterah kak Desi mau kayak gimana silahkan kak Desi oke mungkin kita pilih dari apa ya kak aku juga bingung nih kriterianya seperti apa nih harusnya nih kak coba yuk teman-teman yang belum on cam mungkin sudah pakai ini mungkin karena kita tema makeupnya itu adalah natural makeup for dari jadi benar kita lebih kayak makeup natural tapi buat kayak nge-zoom karena kita lebih banyak tetap punya via daring ya terus kalaupun offline juga tetap bisa nah yang menurut kak Desi sesuai dengan tema makeup kita itu dari kak siapa boleh banget nih kak Desi silahkan oke sebentar ya kak aku lihat-lihat dulu nih ayo senyum-senyum dong sebentar aku rasa kalau untuk sehari-hari nih buat nge-zoom atau buat kuliah online kak cantikan nih sudah mantul banget wah kalau resolution kak cantikan eh bener-bener ya kak cantikan tuh bener-bener masuk banget ke kriteria ke tema kita hari ini ya natural banget dan jadi bener-bener bisa untuk zoom juga kelihatannya preff bagus terus kalau misalnya kayak ke sekolah ke kampus kelihatannya natural banget ya aja sih ya congratulations kak cantikan kak yuk yang lain on cam biar kita lihat wajah-wajah cantiknya siapa tau kalian juga bisa oke buat kak putri mungkin bisa dipilih yang menjadi best make up kalau yang sesuai banget ya kak sesuai temen nih make up for daring kalau aku sendiri siapa ya oke udah dapet untuk yang aku siol ini ada Finda Akila Katralia nah natural make up dari suai Finda Akila halo oke makasih ya kak Kak Delvi masih di mute kak oke oke sekarang diunan aku ya kak dia sih kak putri kaknya si gibu dia bilangnya ya karena semua itu cantik-cantik banget semua itu mirip banget sama tema kita hari ini aku tuh rasanya tuh pengen semuanya aja deh dijadiin best make up cuma kita harus pilih tiga diantara best make up sorry ya nah aku mau lihat dulu nih untuk best make upnya tadi dari kak Delvi pilihnya kecantikan kak kak putri pilihnya keadaan linda kalau aku aku pilihnya yang sebenarnya ini aku bingung juga ya ada dua menurut aku aku suka make upnya kak Dinda dan kak Azhara cuma kita harus pilih diantara satu ini ini aku suka banget ya karena si kak Azhara juga make upnya lumayan looknya natural banget oke dan aku suka juga ini kak Azhara untuk look complexion untuk alis dan untuk kak Dinda oke aku pilih kak Dinda mungkin ya halo kak Dinda mungkin karena kak Dinda nih aku suka juga nih collaboration ya cantik oke aku suka complexionnya juga terus aku suka untuk tadi alisnya dan pemilihan warna alisnya terus tadi kak Dinda juga udah aktif banget ya udah bantu-bantu juga nih jawab pertanyaan wah thank you banget kak Dinda tapi untuk kak Azhara aku juga suka make up kak Zahra nih kak Zahra juga cantik banget kak Zalva Zahra ya Zalva Zahra aku suka juga make up kamu loh make up-nya kompresinya bagus natural banget ya suka banget jadi kalau buat daring nih make up-nya kak Azhara jadi bisa loh buat menggunakan juga kak Azhara kak Cantika bisa banget buat kalian menggunakan untuk make up for daring tapi kalau misalnya untuk offline kalian bisa mungkin menggunakan make up kalau butuh offline terus kalian masih slow mungkin ya kalian bisa menggunakan make up yang digunakan oleh kalian dan gitu tapi kalau misalnya kalian masih pelajar mungkin kalian bisa mengikuti make up dari Kak Zahra atau Kak Cantika seperti itu tapi aku suka kok make up kalian semua tuh bagus-bagus banget makanya aku kayaknya jadi pengen belajar sama kalian semua nih kayaknya nih demian background alis kompletion aku suka banget tadi kalian udah aktif-aktif banget wah dari Kanessa juga ya udah thank you banget loh Kanessa aku suka make up-nya Kanessa juga oke Kak Desi mungkin ada tambahan dari Kak Desi karena kita udah di akhir acara ya kan Desi ya nah karena sudah ada di akhir acara nih kita foto bareng dulu Kak nah mumpung teman-teman sudah ada yang pakai make up nah jadi kita foto bareng dulu yuk yuk oke aku suka banget nih foto bareng buat didokumentasi jadi buat teman-teman yang mau repost nih ya kegiatan kita hari ini setelah kita hari ini di Instagram kalian boleh banget kalian dokumentasiin juga dan jangan lupa tag Instagram Emina Cosmetic Jakarta dan jangan lupa follow Emina kayak TikTok loh teman-teman follow TikTok Emina namanya Emina Cosmetic Jakarta oke nanti bakal di follow back deh sama aku aku juga pengen liat nih buat kalian mungkin ya yang make upnya bagus dan followersnya banyak siapa tau ya kita bisa kerjasama juga sama Emina oke jangan lupa di follow ya TikToknya Emina Emina Cosmetic Jakarta yuk kita masuk ke sesi dokumentasi mungkin aku yang ambil atau Kak Desi yang ambil mungkin Kak Anggit selaku operator Kak kita ambil oke halo Kak silahkan untuk Kak Anggit semuanya boleh on cam yang bisa on cam oke oke semuanya yuk on cam dulu yuk buat kita dokumentasi keseruan kita hari ini biar teman-teman dari Emina Cosmetic Jakarta dan dari TikTok Emina Cosmetic Jakarta tau nih kalau teman-teman dari komunitas Indonesia ini make up itu cantik dan bagus bagus banget yuk silahkan di on cam yuk on cam yuk padahal kenapa kamu di on cam di on cam aku suka makeupnya Kak Salma juga bagus love love Kak Salma iya bener iya bener Kak Delphi aku juga suka sama makeupnya Kak Salma tapi semua cantik cantik banget sih ya keren-keren banget makeupnya yuk pada on cam yuk oke 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 silahkan saya hitung ya satu dua tiga silahkan kak Desi oke apa sudah selesai Kak Anggit udah udah terima kasih banyak Anggit nah baik jadi tadi pemenangnya tuh kak nanti dihubungi oleh kak atau gimana nih biar tidak bingung Kak Delphi maaf belum di on mute aduh kebiasaan deh tadi Kak Delphi sorry maaf seseorangnya kurang terdengar dengan jelas boleh dipulang kak Desi ya untuk tadi pemilihan para best makeup nanti itu di info apa diberi info lagi lebih lanjutnya untuk hadirnya lewat apa tuh kak oke kalau untuk best makeup mungkin teman-teman bisa lewat kak Desi atau bisa di grup aja nih kak Desi pokoknya lebih enak-menak di grup kak atau bisa jabrik kak Desi lewat grup aja kali ya kak ya oke lewat grup aja ya teman-menak nanti untuk best makeup itu bisa lewat grup nanti aku informasikan aku udah tersetujui pemenang tadi ada Kak Santika dan ada oke siap kak baik sebelum karena sekarang sudah pukul hampir jam 12 nih kak nah saatnya saya tutup ya kak sebelumnya terima kasih untuk Kak Delphie dan Kak Putri sudah banyak-banyak memberikan informasi mengenai makeup nih harus kayak gimana kayak gimana kayak gimana nah dan juga terima kasih kepada teman-teman keserta beauty class bareng Emina jangan kapok-kapok lagi ya nanti ikut beauty class selanjutnya cowok ada lagi iya bener-bener banget jangan kapok-kapok ya teman-teman ya sama aku sama Kak Putri aku cuma mau kumpul sama kalian semua mungkin aku juga mau penutupan kalian Kak Desi ya boleh ya boleh banget silahkan oke terima kasih oke teman-teman aku sebelumnya mau terima kasih dulu nih sama Kak Desi dan Kak Anggi tadi ya dari pihak komunitas muda Indonesia yang sudah bersedia bekerjasama dengan Emina Komsenet Jakarta serta mengadakan beauty class seperti itu semoga kita bisa bekerjasama di next kerjasama selanjutnya ya Kak Desi Kak Anggi aku seneng banget bisa kerjasama bareng komunitas muda Indonesia karena bener banget terus teman-temannya juga aku juga memakasih juga ya buat kalian semua yang udah mau meluangkan waktunya terus yang udah mau bagi-bagi ilmunya ke teman-teman yang lain sharing-sharing ilmunya seperti itu kita mau seru-seruan bareng terus pertanyaan-pertanyaannya juga menarik-menarik banget aku mau terima kasih juga nih buat Kak Desi Kak Anggi dan teman-teman yang lainnya udah memulakan waktu pokoknya ya terima kasih banyak dan aku mau minta maaf apabila dari tadi aku dan Kak Putri ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penyampaian kendala sinyal aku mau maaf banget dan semoga kita bisa ketemu lagi di next event berikutnya terima kasih Kak Desi Kak Anggi teman-teman terima kasih semuanya terima kasih kembali Kak nah jadi untuk teman-teman bisa banget sekarang mengisi link feedback karena sudah disebarkan lewat chat ya di kolom chat ini sudah ada link feedbacknya jadi untuk teman-teman yang ada kendala dalam pengisian link feedback bisa kontak person yang tersedia di pamflet ya teman-teman baik sebelum undur diri saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan ataupun tutur kata Alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini sudah terlaksana dengan sangat-sangat baik nih nah sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Kak Delvi dan Kak Putri dan juga teman-teman beauty class siang hari ini baik acara saya tutup ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih